Pada saat yang sama, di aula utama, Qin Fei Yang dan Mu Qing berdiri di depan seorang lelaki tua. Orang tua itu bertubuh bungkuk dan berambut putih. Dia setengah berbaring di kursi kayu, menyipitkan matanya yang keruh saat dia mengukur Qin Fei Yang dan Mu Qing. Sesaat kemudian, orang tua itu berkata, saya diakon di sini. Saya mendengar bahwa Anda memiliki token utusan ilahi Liu. Qin Fei Yang mengangguk, mengeluarkan token utusan ilahi, dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Tapi lelaki tua itu hanya melihat sekilas tanda itu sebelum melihat keduanya lagi. Meskipun kamu memiliki token utusan ilahi, aku tidak bisa melanggar hukum. Jika kamu ingin memasuki pagoda pil, kamu harus lulus ujian. Qin Fei Yang menyingkirkan token utusan ilahi dan tersenyum. Itulah yang harus saya lakukan. Mari kita uji kekuatan pikiranmu terlebih dahulu. Pagoda pil mengharuskan orang-orang dengan kekuatan pikiran tingkat lima ke atas untuk masuk. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia mengeluarkan batu pikiran. Qin Fei Yang melangkah maju dan mengambil batu pikiran. Kemudian, dia kembali ke posisi semula dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Berdengung. Segera, batu pikiran bergetar untuk pertama kalinya dan memancarkan cahaya redup. Matamu Qing berbinar. Saudara Qin, jangan ungkapkan kekuatan pikiranmu yang sebenarnya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang bertanya diam-diam. Mu Qing berkata, kita tidak boleh terlalu mencolok. Setelah kekuatan pikiran tingkat dua puluh Qin Fei Yang terungkap, itu pasti akan memicu badai besar. Karena insiden Guo Ming, seluruh kota ilahi mungkin mengetahui tentang kita sekarang. Apakah hal ini perlu dilakukan? Kata Qin Fei Yang. Tentu saja ada kebutuhan. Selama kita menyembunyikan tingkat kekuatan pikiran kita sekarang dan tidak menonjolkan diri di masa depan, secara alami kita akan menghilang dari pandangan mereka. Mu Qing berkata diam-diam. Oke. Qin Fei Yang menganggup dengan halus. Kata-kata Mu Qing masuk akal. Mereka baru saja memasuki kerajaan ilahi pusat. Jika mereka terlalu mencolok, hal itu tidak hanya tidak akan membantu mereka, tetapi juga akan menjadi kontraproduktif. Berdengung. Batu roh itu terus bergetar. Pada getaran ke-10, tubuh Qin Fei Yang bergetar dan dia membuka matanya. Kekuatan spiritual level 10, biasa saja. Orang tua itu berkata dengan ringan dan menatap Mu Qing. Mu Qing mengambil batu roh dari Qin Fei Yang dan mengujinya. Dia juga memiliki kekuatan spiritual level 10. Jelas sekali, dia menyembunyikan sesuatu. Kemudian, Mu Qing mengembalikan batu roh itu kepada orang tua itu. Orang tua itu menyingkirkan batu roh itu dan menganggup. Kekuatan spiritualmu semuanya memenuhi syarat. Setelah mengatakan itu. Orang tua itu kemudian menunjuk kedua pintu batu di belakangnya dan berkata, itu adalah dua ruang alkimia dengan api alkimia kelas 3. Selama kamu bisa memadukan api alkimia dalam waktu setengah jam, kamu akan lulus ujian kedua. Ini terlalu sederhana. Mu Qing mencibir. Qin Fei Yang juga memiliki senyuman di matanya. Jika itu terjadi di masa lalu, memang akan sulit baginya untuk menyatu dengan api alkimia kelas 3 dalam waktu satu jam. Namun bagi dia saat ini, itu bukanlah tantangan sama sekali. Mereka berdua berjalan ke pintu batu dan mendorongnya hingga terbuka. Tiba-tiba, Mu Qing sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata diam-diam, ngomong-ngomong, izinkan saya mengingatkanmu untuk mencari kesempatan untuk memasukkan semua barang penting ke dalam kastil. Setelah mengatakan itu, Mu Qing memasuki ruang budidaya tanpa menoleh ke belakang. Hal-hal penting. Qin Fei Yang tertegun dan mengikuti ke ruang alkimia dengan sedikit kecurigaan. Tata letak di dalamnya cukup sederhana, hanya dengan meja alkimia dan tungku alkimia. Tidak lama setelah mereka berdua memasuki ruang alkimia, seorang pria muda berjalan dengan angkuh ke Aula Utama. Itu adalah Guo Ming. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Pintu batu itu tidak tertutup. Qin Fei Yang dan Mu Qing juga memperhatikan Guo Ming. Saya mengenal mereka setelah bertengkar. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Tentu saja, saya harus mendukung mereka. Pena Tuawu, apakah aku akan mengganggumu? Guo Ming tersenyum. Selama kamu tidak main-main, terserah. Kata Pena Tuawu acuh tak acuh. Kemudian, dia memindahkan kursinya dan berbalik untuk mengawasi Qin Fei Yang dan Pena Tuawu. Bersorak untuk mereka. Qin Fei Yang dan Mu Qing sama-sama mencibir, tapi mengabaikan Guo Ming. Gumpalan kekuatan mental muncul dan menerkam api alkimia. Namun saat melebur, mereka sengaja memperlambatnya. Guo Ming tidak berkata apa-apa dan diam-diam menatap mereka berdua. Seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba. Mata Guo Ming bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mengirimkan transmisi suara, Pena Tuawu, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Pena Tuawu mengangkat alisnya dan diam-diam bertanya, ada apa? Guo Ming mengucapkan beberapa patah kata secara rahasia. Setelah Pena Tuawu mendengar ini, dia diam-diam berkata, ini tidak pantas, bukan? Jika masalah ini terungkap dan petinggi menyelidikinya, akan sulit bagi saya untuk mengabaikan tanggung jawab. Jangan khawatir tentang itu. Selama kamu bisa menipu mereka, aku jamin mereka tidak akan pernah kembali. Dan selama tidak ada bukti, bahkan jika Liu Xing Feng datang sendiri, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Guo Ming mengirimkan transmisi suara, penuh percaya diri. Ini. Pena Tuawu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, Baiklah, anggap saja itu sebagai balas budi suku skorpion Anda. Terima kasih, Pena Tuawu. Guo Ming diam-diam mengucapkan terima kasih, lalu memandang Kinfei Yang dan Mu Qing, dan berkata sambil tersenyum, aku akan menyiapkan jamuan perayaan untuk kalian berdua. Kalian berdua harus bekerja keras, jangan biarkan aku mempersiapkan apapun. Dengan itu, Guo Ming berbalik dan pergi. Mendesah. Bantuan adalah hutang. Setelah Guo Ming pergi, Pena Tuawu diam-diam menghela nafas panjang, dipenuhi ketidakberdayaan. Setelah mengamati Kinfei Yang dan Mu Qing sejenak, dia hanya menutup matanya, tampak sedikit kuyuh. Waktu berlalu. Setengah jam berlalu dengan cepat. Kinfei Yang dan Mu Qing keluar dari ruang alkimia pada waktu yang hampir bersamaan. Tepat satu jam. Selamat, Anda telah lulus ujian putaran kedua. Selanjutnya putaran ketiga. Pena Tuawu juga membuka matanya. Putaran ketiga ini agak berbahaya, Anda harus berhati-hati. Anda harus pergi ke pegunungan di luar kota dalam waktu tiga hari dan menemukan seratus jenis tanaman obat yang berharga. Nilai total tanaman obat ini harus melebihi sepuluh juta koin emas. Kata Pena Tuawu. Sepuluh juta koin emas untuk seratus tumbuhan tidaklah sulit. Gumam Kinfei Yang. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus memberiku tas kian kun dan kristal gambarmu. Lagipula, anak muda zaman sekarang suka bermain-main. Pena Tuawu tertawa. Ini. Kinfei Yang ragu-ragu dan diam-diam bertanya pada Mu Qing, apakah ada aturan seperti itu dalam pemeriksaan menara utama? Ya. Mengambil tas kian kun adalah untuk mencegah peserta ujian menggunakan ramuan obat di tas kian kun mereka untuk menghitung jumlahnya. Dan mengambil imej kristal juga untuk mencegah peserta ujian meminta bantuan dari kerabat dan teman mereka. Inilah alasan kenapa aku memintamu untuk meletakkan barang-barang penting di kastil sekarang. Tentu saja, Pil Pagoda juga memiliki aturan tertulis bahwa para tetua pengelola tidak diperbolehkan memeriksa tas kian kun siapapun secara pribadi, apalagi mengambil satu sen pun. Mu Qing mengirimkan suaranya. Qin Fei Yang berkata, bagaimana jika kita menghadapi bahaya? Saya mendengar dari kakek kedua saya bahwa penatua yang bertanggung jawab atas pemeriksaan akan memberi kita slip giok. Jika kita benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati, kita dapat menghancurkan batu giok itu. Pada saat itu, tetua pengelola secara pribadi akan datang untuk menyelamatkan kita. Tapi menghancurkan slip giok berarti kita gagal dalam ujian. Mu Qing diam-diam menjelaskan. Jadi begitu. Gumam Qin Fei Yang. Mu Qing diam-diam berkata, apakah kamu menaruh barang-barang penting itu di kastil? Ya. Kata Qin Fei Yang. Sebelumnya, ketika Penatua Wu memejamkan mata untuk memulihkan diri, dia telah menemukan kesempatan untuk mengirimkan Chang Sui, tulang rusuk, ramuan, dan apapun yang menurutnya berharga ke kastil kuno. Sekarang, hanya ada beberapa tanaman obat biasa, koin emas, dan beberapa kebutuhan sehari-hari yang tersisa di Taskian Kun. Itu bagus. Mu Qing diam-diam berkata. Keduanya menyerahkan Taskian Kun dan image kristal mereka satu demi satu. Setelah menyimpan Taskian Kun dan kristal gambar mereka, Penatua Wu mengeluarkan Taskian Kun kosong dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Ada gerbang teleportasi di Taskian Kun ini. Setelah kamu menemukan ramuan obat yang cukup, gunakan gerbang ini untuk berteleportasi kembali. Juga, atas nama utusan ilahi Liu Xing Feng, saya akan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Pergi ke Pegunungan Tornado Cloud. Ada tanaman obat di mana-mana. Saya perkirakan Anda akan dapat menyelesaikan misi ini dalam waktu kurang dari setengah hari. Namun, ada banyak binatang suci di Pegunungan Tornado Cloud. Kamu harus berhati-hati. Penatua Wu mengingatkan dan menyerahkan selembar batu diok kepada mereka berdua. Slip diok itu seukuran telapak tangan bayi. Warnanya putih bersih dan ada simbol api di atasnya. Terima kasih, tetua. Keduanya menerima Slip diok dan menangkupkan tinju untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Semoga beruntung. Penatua Wu tersenyum dan membuka gerbang teleportasi dengan lambayan tangannya. Qin Fei Yang dan Muking menarik nafas dalam-dalam dan melangkah masuk. Jangan salahkan aku. Aku juga tidak ingin ini terjadi. Melihat gerbang teleportasi yang menghilang, Penatua Wu bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, meski dia merasa bersalah, ada sedikit kelegaan di matanya. Dia akhirnya melunasi hutang budi ini. Titik. Di langit di atas pegunungan. Qin Fei Yang dan Muking muncul begitu saja. Saat mereka muncul, mereka berdua berdiri saling membelakangi dan mengamati area di bawah dengan waspada. Pegunungan itu sangat luas dan tidak terbatas. Puncak-puncak aneh dan punggung bukit yang tinggi berdiri tinggi dan megah. Sungai yang deras bagaikan naga bertanduk, berkelok-kelok dan berkelok-kelok hingga memanjang hingga ke ujung dunia. Dan di aliran pegunungan, pepohonan kuno mengjulang tinggi ke langit. Aura binatang buas yang menakutkan menyelimuti seluruh area. Dua aura ganas telah mencapai level Saint Beast. Namun, aura kedua binatang suci ini masih agak jauh dari lokasi mereka saat ini, jadi mereka tidak bisa mempertimbangkannya untuk saat ini. Adapun binatang buas di dekatnya, mereka pada dasarnya hanya berada di level Master Perang. Beberapa dari mereka bahkan berada di level Kaisar Perang. Melihat situasinya dengan jelas, keduanya menghela nafas lega. Qin Fei Yang meletakkan slip giok putih di dadanya dan berkata, ayo kita berpisah dan mencarinya. Jika terjadi sesuatu, teriak saja. Jangan, jangan, jangan. Aku hanya ahli perang bintang lima. Terlalu berisiko untuk berpisah. Ayo pergi bersama. Mu Qing buru-buru berkata. Tidak tertarik. Qin Fei Yang menjawab tanpa ekspresi, lalu bergegas menuju aliran gunung di bawah. Saya tidak peduli. Aku akan tetap mengikutimu. Kata Mu Qing, dan mengejar Qin Fei Yang. Yan Wei saat ini berada di kastil kuno Qin Fei Yang, jadi mengikuti Qin Fei Yang adalah pilihan terbaik. Memadamkan. Keduanya mendarat di atas lembah satu demi satu. Qin Fei Yang mengamati lembah, dan alisnya perlahan berkerut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Penatu Wawu mengatakan bahwa tempat ini penuh dengan tanaman obat? Tetapi mengapa saya tidak dapat melihat satupun? Mu Qing juga mengerutkan kening. Tentu saja kamu tidak bisa melihatnya, karena tidak ada tanaman obat di sini. Namun sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara dingin dan tegas terdengar. Mengikuti dengan cermat. Tekanan mengerikan mengalir keluar dari lembah seperti letusan gunung berapi, langsung memenjarakan Qin Fei Yang dan Mu Qing. Siapa ini? Keduanya berteriak dengan dingin. Jagoan. Diiringi oleh dua suara yang menusuk, seorang lelaki tua dan seorang pemuda terbang keluar dari lembah dan berdiri di udara di hadapan mereka berdua. Itu kamu. Melihat mereka berdua, wajah Qin Fei Yang dan Mu Qing langsung menjadi gelap. 862. Qin Fei Yang bertanya dengan suara yang dalam, mengapa kalian ada di sini? Tebakan. Guo Ming tertawa mengejek. Qin Fei Yang berpikir sejenak, lalu berkata dengan kaget dan marah, itu Penatu Wawu. Haha. Guo Ming tertawa terbahak-bahak, dan berkata, benar, Penatu Wulah yang dengan sengaja menipu kalian di sini. Itu tidak mungkin. Penatu Wulah adalah Penatu Wadiaken dari Pil Pagoda, dia tidak akan pernah berkolusi dengan kalian. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Ya. Menurut niat awalnya, tidak mungkin dia membantu kita. Tapi tidak ada cara lain. Dia berhutang budi pada suku kala jengkingku. Kata Guo Ming. Imam besar berkata, Ming'er, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Cepat bunuh mereka. Tidak perlu terburu-buru. Saya harus membuat mereka membayar penghinaan yang mereka berikan kepada saya di kota ilahi. Kamu harus menahan mereka dengan baik. Jangan biarkan mereka kabur. Guo Ming tertawa sinis, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kamu dapat yakin tentang hal itu. Bagaimanapun, orang tua ini adalah raja perang. Itu hanyalah mimpi bagi mereka untuk melepaskan diri dari kekanganku. Imam besar terkekeh. Haha. Kalian tidak menyangka akan jatuh ke tanganku dengan mudah. Bagaimana kamu ingin mati? Katakan padaku, dan aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Guo Ming tertawa, dan berjalan menuju Qin Fei Yang dan Mu Qing, tapi matanya dipenuhi dengan kebencian. Mu Qing memandang Guo Ming dengan murung, dan mengutup dalam hatinya, Penatua Wu terkutuk ini, saya pikir dia adalah orang baik, tapi saya tidak berharap dia menyakiti kita. Qin Fei Yang menghela nafas, inilah artinya mengetahui isi hati seseorang. Saat ini, Guo Ming mendarat di depan mereka berdua dan menyeringai, tanpa image kristal, kamu tidak dapat meminta bantuan. Apakah kamu putus asa? Mu Qing berkata dengan suara yang dalam, kamu sedang bermain api. Bermain api. Guo Ming tertawa, tapi tatapannya berubah dingin saat dia menamparkan wajah Mu Qing. Suara tamparan yang tajam terdengar. Jejak telapak tangan yang mencolok juga muncul di wajah Mu Qing, dan separuh wajahnya bahkan bengkak. Dia marah karena kebencian. Tuan muda mu jia yang bermartabat ditampar di depan umum. Sungguh suatu penghinaan yang luar biasa. Sudah kubilang, lebih baik kau segera lepaskan aku dan berlutut untuk meminta maaf. Kalau tidak, suku Skorpiomu akan segera menemui ajalnya. Mu Qing mengucapkan setiap kata dengan jelas, matanya berkedip karena niat membunuh. Wahyu. Guo Ming sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Wajah imam besar juga dipenuhi dengan ejekan. Mu Qing mengertakkan gigi dan berkata, jangan menyesalinya. Saya baik-baik saja. Bahkan jika kami menyesalinya, kami akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian sebelum kami menyesalinya. Guo Ming melambaikan tangannya, mengeluarkan belati, dan langsung menusuk perut bagian bawah Mu Qing. Ah. Mu Qing segera mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat wajahnya berkerut. Hebat kan, bagian yang menyenangkan masih akan datang. Guo Ming tersenyum sinis dan menusuk perut bagian bawah Qin Fei yang lagi. Darah berceceran di mana-mana. Tetapi, Qin Fei yang bahkan tidak mengerutkan kening. Dia hanya menatap Guo Ming dalam diam. Lihatlah kalian, beraninya kalian melawanku. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat karena kamu memiliki Oracle Token? Biarku beritahu padamu, otak adalah satu-satunya senjata untuk menang saat ini. Idiot sepertimu, aku punya 10 ribu cara untuk menyiksamu sampai mati. Setelah Guo Ming selesai berbicara, dia menusuk perut bagian bawah mereka lagi. Darah mengalir keluar. Kau benar-benar membuatku kesal. Aku bersumpah, semua orang di suku Skorpiomu akan mati mengenaskan karena kelakuan bodohmu. Wajah Mu Qing berubah. Kecuali Zuge Mingyang, dia tidak pernah ingin membunuh orang seperti ini. Tidak. Dia ingin membantai seluruh suku. Dan Zuge Mingyang juga ada dalam daftar yang harus dibunuh. Karena adiknya Musue R telah meninggal secara mengenaskan di tangan Zuge Mingyang. Kamu masih berani sombong. Guo Ming tercengang. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia meraih belati dan menikam dada Mu Qingyang. Ah! Hancurnya hatinya menyebabkan Mu Qingyang melolong kesakitan. Darah muncrat seperti air mancur. Coba lagi. Guo Ming tertawa. Beberapa darah memercik ke wajahnya, membuatnya tampak sangat ganas. Mu Qingyang diam-diam berteriak, Qin Fei Yang, pikirkan cara, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Bahkan jika aku membuka gerbang potensi, aku tidak bisa melepaskan diri dari tekanan kaisar tempur. Apa yang bisa kulakukan? Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Bukankah kita masih memiliki Chang Sui dan kastilnya? Kembali ke Gletser Naga Hitam, mereka bahkan bisa menekan hati Naga Iblis dan mata Naga Iblis, apalagi aura kaisar ini. Minta mereka keluar dan bantu kami. Mu Qingyang berkata dengan marah. Mereka masih menyembunyikannya. Itu sudah cukup. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Chang Sui dan kastil memang memiliki kemampuan untuk membantu mereka, tetapi mereka harus mendengarkan perintahnya. Tidak sombong lagi. Tidak marah lagi. Dan di sini aku bertanya-tanya seberapa kuat tulangmu. Jadi hanya itu saja. Baiklah, aku tidak akan menyiksamu. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Ingatlah untuk tetap bersikap rendah hati di kehidupanmu selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Guo Ming tertawa. Niat membunuh muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke kepala keduanya. Belati di tangannya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Saya tidak menyangka akan mati di tangan orang seperti itu. Sungguh menyedihkan. Mu Qing menghela nafas dalam-dalam. Tapi Qin Fei Yang tidak menyerah. Karena dia tidak percaya bahwa Chang Sui dan kastil akan meninggalkannya begitu saja. Pergi ke neraka. Guo Ming meraung. Belati itu hendak menembus kepala Qin Fei Yang. Ledakan. Aura menakutkan tiba-tiba menyebar antara langit dan bumi. Tapi itu tidak datang dari Chang Sui atau kastil. Auranya tidak menentu, dan tidak mungkin menentukan arah yang benar. Hem. Imam besar dan Guo Ming terkejut. Mereka dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Qin Fei Yang dan pria lainnya juga bingung. Sebenarnya ada ahli lain yang bersembunyi di sini. Imam besar berteriak, minger, situasinya telah berubah. Segera singkirkan mereka. Guo Ming bergidik. Dia dengan cepat meraih belati dan menebas leher Qin Fei Yang dan Mu Qing. Ledakan. Pada saat yang sama. Kekuatan takasat mata muncul dari suatu tempat di aliran pegunungan dan bergegas menuju imam besar seperti gelombang besar. Enyah. Imam besar berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya, dan pertempuran Ki menembus langit dan bertabrakan dengan kekuatan tak terlihat. Untuk sesaat. Gunung dan sungai hancur, dan kehampaan terdistorsi. Gunung-gunung raksasa runtuh satu demi satu. Gemuruhnya seperti guntur, memekatkan telinga. Engah. Imam besar memuntahkan seteguk darah. Wajah lamanya dengan cepat berubah pucat, dan dia terlempar. Imam besar terluka parah. Aura kaisar yang memenjarakan Qin Fei Yang dan Mu Qing juga menghilang dalam sekejap. Keduanya terjatuh tanpa daya. Brengsek. Guo Ming bingung dan jengkel. Dia mengejar mereka seperti kilat. Ledakan. Tapi di waktu yang sama. Kekuatan tak kasat mata itu melonjak. Tubuh Guo Ming gemetar, dan diiringi teriakan, dia menabrak gunung raksasa di kejauhan seperti meteorit. Dengan suara keras, gunung raksasa yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki itu runtuh dalam sekejap. Batu-batu besar berguling dan menguburkannya. Ming-er. Melihat ini. Ekspresi imam besar berubah drastis. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia mengabaikan Qin Fei Yang dan Mu Qing dan buru-buru terbang. Pada saat yang sama. Kekuatan tak terlihat itu juga menyapu Qin Fei Yang dan Mu Qing dan menghilang di ujung dunia. Ming-er. Apa kabarmu? Sesaat kemudian. Imam besar akhirnya menemukan Guo Ming. Namun, saat ini, mata Guo Ming tertutup. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Tubuhnya patah dan berlumuran darah. Dia tidak bisa mati. Imam besar sangat cemas. Dia mengulurkan tangan dan menekan leher Guo Ming. Matanya langsung berbinar. Ada denyut nadi. Dia belum mati. Dia masih bisa diselamatkan. Dia buru-buru mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut Guo Ming. Kemudian dia mengambil Guo Ming dan melihat ke arah menghilangnya Qin Fei Yang dan Mu Qing. Dia membuka portal dan segera pergi. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang dan Mu Qing membiarkan kekuatan takasat mata membawa mereka maju. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Kekuatan takasat mata membawa mereka berdua dan berhenti di puncak gunung. Apa yang sedang terjadi? Mu Qing setengah berlutut di tanah, wajahnya penuh keheranan. Tuhan tahu. Gumam Qin Fei Yang. Dia menahan rasa sakit yang parah dan berdiri. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan keras, Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Namun, tidak ada yang menjawab. Kekuatan takasat mata itu juga mundur dengan tenang. Mu Qing juga bangkit dan berteriak, Senior, kamu menyelamatkan kami. Kami harus berterima kasih dengan benar. Silakan keluar. Namun setelah menunggu beberapa saat, tetap tidak ada yang merespon. Apakah dia sudah pergi? Mu Qing tercengang. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Mungkin dia tidak ingin kita tahu siapa dia. Apakah ada orang baik di dunia ini yang melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan namanya? Mu Qing mengungkapkan keraguannya. Jangan menebak-nebak. Bahkan jika dia memiliki motif tersembunyi, fakta bahwa dia menyelamatkan kita tidak dapat dihapus. Kata Qin Fei Yang. Mu Qing mengangguk. Dengan cahaya dingin yang menusuk di matanya, dia berkata sambil tersenyum muram, suku kalajengking langit harus menghilang. Qin Fei Yang meliriknya dan melihat sekeliling lagi. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak melihat orang misterius muncul, dia membawa Mu Qing ke dalam kastil. Saat mereka berdua memasuki kastil, sosok emas muncul di aliran gunung di bawah. Orang ini diselimuti oleh lapisan cahaya kemasan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang bisa melihat wajah orang tersebut atau mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Tidak ada aura sama sekali pada dirinya. Tapi dia sepertinya menyatu dengan kehampaan, dengan aura halus. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, meskipun dia berdiri di belakang mereka, mereka tidak akan pernah memperhatikannya. Orang misterius itu melihat ke puncak gunung tempat Qin Fei Yang dan Mu Qing menghilang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Beberapa saat berlalu, dia juga membuka pintu transmisi dan menghilang tanpa jejak. Di dalam kastil. Guoming, bajingan itu. Jika aku tidak membunuhnya, Tuan Gendut bukanlah laki-laki. Ya, dia harus mati. Melihat luka mengejutkan di perut bagian bawah Qin Fei Yang, Fatso dan yang lainnya sangat marah. Luhong melirik Wolf King, Fatso, dan yang lainnya dan berkata dengan marah, Hentikan omong kosong itu. Pergi dan temukan spirit si eliksir. Tidak masalah. Saya telah terintegrasi dengan api kehidupan. Lautan kisaya dapat diperbaiki tanpa ramuan laut roh. Itu dia. Qin Fei Yang memandang Mu Qing. Mu Qing mengangkat alisnya dan berkata dengan cemas, Aku tidak memiliki benda suci spasial, jadi ramuan pelindung hati dan ramuan laut roh milikku ada di tas kiankunku. Sekarang, kita berada di perahu yang sama. Kamu tidak boleh pergi. Aku akan mati. Apakah kamu mengenalku dengan baik? Tahukah kamu betapa mahalnya spirit si eliksir dan heart protection eliksir? Jika kamu mau, kami bisa memberikannya kepadamu, tapi satu ramuan dan satu senjata suci. Kata Fatso. Sial, kenapa kamu tidak merampokku? Mu Qing marah. Rasa sakit yang menusuk dari hatinya dan lautan ki hampir membuatnya pingsan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Oke, berikan saja padanya. Lagi pula, jika kita ingin membasmi suku kalajengking, keluargamu harus melakukannya. Ya. Tanpa bantuan keluargamu, dengan kemampuanmu, kamu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi suku kalajengking. Mu Qing tersenyum bangga. Kamu sangat sombong. 863. Mu Qing mengambil ramuan laut roh dan ramuan pelindung jantung dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kemudian menyilangkan kaki dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Kalian juga terus berkultivasi. Qin Fei Yang berkata kepada Fatso dan yang lainnya sebelum menenangkan diri untuk memulihkan lautan kinya. Pada saat yang sama. Pagoda utama. Penatuahu duduk di aula utama dengan mata terpejam. Dia tampak sedang beristirahat tetapi ekspresinya cemas. Berdengung. Tiba-tiba. Kristal gambar di lengannya berdengung dan bergetar. Dia buru-buru mengeluarkannya dan menyalurkan betel kinya ke dalamnya, menyebabkan sosok muncul. Itu tidak lain adalah imam besar dari suku Kalajengking Langit. Saat ini, wajah lama imam besar sangat gelap. Melihat itu. Jantung Penatuahu berdetak kencang. Dia melambaikan tangannya dan pintu aula utama ditutup dengan cepat. Dia kemudian memandang ke arah imam besar dan bertanya, mengapa kamu terlihat begitu pucat? Apakah terjadi sesuatu? Ya. Mereka berhasil melarikan diri. Imam besar mengangguk. Apa? Penatuahu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, bukankah kita sepakat bahwa selama saya menipu mereka, saya akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah kembali. Awalnya tidak ada masalah. Namun, di saat kritis, seseorang misterius tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka. Ming'er juga terluka parah oleh orang itu. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Pemimpinnya berkata bahwa Anda harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka secepat mungkin. Imam besar berkata dengan suara yang dalam dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Itu tidak mungkin. Aku menipu mereka. Kalian tidak memiliki kemampuan untuk membuat mereka tetap tinggal. Aku sudah membalas budi pada kalian. Aku tidak akan membantumu lagi. Penatuahu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mau membantu. Kamu harus berpikir hati-hati. Mereka sudah tahu bahwa kamu adalah kaki tangan kami. Ketika mereka kembali ke Pil Pagoda, mereka pasti akan mengeksposmu. Ketika Liu Xing Feng mengetahuinya, apakah menurutmu kamu akan mampu bertahan? Bahkan jika Liu Xing Feng tidak melanjutkan masalah ini, Eselon atas dari Pagoda Pil tidak akan mengizinkan seseorang yang menyakiti murid-muridnya untuk terus tinggal di Pagoda Pil. Imam besar mencibir. Wajah Penatuahu menjadi gelap. Saat ini, kita berada di perahu yang sama. Jika Anda membantu kami, itu sama dengan membantu diri Anda sendiri. Aku juga berjanji padamu bahwa selama kamu bisa menyingkirkan mereka. Kita tidak akan berhutang apapun pada satu sama lain mulai sekarang. Kata Imam besar. Biarkan aku berpikir. Penatuahu berkata dengan lemah. Dia mematikan kristal gambar dan duduk di kursi berlengan, tampak sangat kuyuh. Waktu berlalu. Satu jam berlalu. Di dalam kastil. Qin Fei yang adalah orang pertama yang membuka matanya. Laut Qinya tidak hanya diperbaiki, tetapi luka-lukanya juga telah sembuh. Apakah kamu sudah selesai? Dia memandang Mu Xing dan bertanya. Mu Xing membuka matanya dan berdiri. Ini tentang waktu. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang saat dia berkata, kalau begitu ayo kembali. Mu Xing mengangguk saat niat membunuh yang kuat memenuhi ruang di antara alisnya. Tunggu. Tapi saat ini, Lu Hong membuka mata indahnya dan menatap mereka berdua. Apa itu? Qin Fei yang dan pria lainnya memandangnya dengan curiga. Lu Hong mengeluarkan image kristal dan berkata sambil tersenyum, saya telah merekam percakapan Anda dengan Guo Ming. Apa? Mu Xing tercengang. Dia memandang Lu Hong dan berkata, jangan bilang kamu juga merekam percakapan yang dihancurkan terakhir kali. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Lu Hong bertanya. Mulut Mu Xing bergerak-gerak hebat. Dia menoleh ke Qin Fei yang dan berkata dengan serius, saya menyukainya, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Eh! Qin Fei yang tercengang. Fatso dan yang lainnya juga membuka mata mereka dan menatap Mu Xing dengan bingung. Ehem! Mu Xing terbatuk dan berkata dengan canggung, saya pikir kamu salah paham. Saya suka perhatiannya, dan kebetulan saya kekurangan pembantu. Enyah! Sebelum Mu Xing selesai berbicara, Qin Fei yang dan yang lainnya berteriak hampir bersamaan. Apakah kamu tahu posisi Lu Hong di hati kita? Tuan Gemuk, izinkan saya memberitahu Anda, dia adalah putri kecil kami. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu ingin dia menjadi pembantumu. Apakah kamu ingin dipukuli? Kata Fatso dan Wolf King. Mata tajam mereka membuat Mu Xing sedikit takut. Mendengar ini, mata Lu Hong tidak bisa menahan panas. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia memiliki kedudukan yang begitu tinggi di hati semua orang. Putri kecil, suatu kehormatan. Qin Fei yang juga melirik Mu Xing dan berkata dengan ringan, perhatikan kata-katamu di masa depan. Jangan dipukuli tanpa mengetahui alasannya. Ha! Mu Xing menggaruk kepalanya dan tertawa datar. Meminta pemukulan. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan primitif di tubuhku. Cepat keluarkan dia. Wolf King melambaikan cakarnya dan berkata dengan tidak sabar. Qin Fei yang memutar matanya dan memandang Lu Hong sambil tersenyum, bagus sekali. Sekarang kita tidak perlu takut dengan kesesatan Pena Tuawu. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan meninggalkan Kastil Kuno bersama Mu Xing. Kemudian, dia mengeluarkan tas Kiankun yang diberikan Pena Tuawu dan mengeluarkan satu-satunya portal. Dentang. Betelki melonjak dan portal dengan cepat terbuka. Keduanya melangkah masuk satu demi satu. Saat berikutnya. Keduanya mendarat di aula utama. Pintu aula utama masih tertutup dan Pena Tuawu masih duduk di kursi berlengan. Merasakan aura mereka berdua, Pena Tuawu tiba-tiba membuka matanya dan dua sinar cahaya dingin keluar. Apa yang salah? Apakah kamu masih ingin membunuhku? Qin Fei yang dan Mu Xing saling memandang dan menatap Pena Tuawu dengan mata dingin. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara. Kekuatan suci yang menakutkan bergegas menuju Qin Fei yang dan Mu Xing. Pada saat yang sama, Pena Tuawu tiba-tiba berdiri, matanya berkedip karena niat membunuh. Sepertinya aku benar-benar ingin membunuhmu. Qin Fei yang tertawa. Pena Tuawu tidak mengatakan apapun atau melakukan apapun. Dia hanya melihat mereka berdua. Mu Xing mencibir. Jika kamu ingin melakukannya, cepatlah. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Mendesah. Sesaat kemudian, Pena Tuawu menghela nafas tanpa daya dan kembali ke kursi berlengan. Dia juga menarik kekuatan sucinya. Hem. Qin Fei yang dan Mu Xing saling memandang, mata mereka penuh kecurigaan. Apa yang salah dengan orang ini? Mengapa dia tidak membunuh mereka dengan kesempatan bagus? Kamu boleh pergi. Mengenai masalah ini, Anda dapat memberitahu utusan ilahi Liu atau bahkan melaporkannya kepada ketua master menara. Saya tidak akan menyangkalnya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan suku kalajengking. Itu adalah ideku. Kata Pena Tuawu. Apa yang sedang terjadi? Keduanya saling memandang. Qin Fei yang memandangnya dengan curiga dan tiba-tiba bertanya, Elder, apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda katakan? Tidak. Pena Tuawu menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, Lalu mengapa kamu membantu Guo Ming menyakiti kami? Mengapa Anda harus disalahkan sendirian? Pena Tuawu merenung sejenak dan berkata, Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah ini penting? Menurut saya, itu memang tidak penting. Karena aku tidak akan melepaskan siapapun yang ingin menyakitiku. Tapi kamu berbeda. Baru saja, kamu jelas-jelas memiliki kesempatan untuk membunuh kami, tapi alih-alih melakukannya, kamu malah mengambil inisiatif untuk disalahkan. Terlihat bahwa kamu adalah orang tua yang baik hati. Jadi, jika kamu bersedia memberitahuku alasannya, mungkin aku akan memaafkanmu. Kata Qin Fei yang. Pena Tuawu terdiam. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, Guo Ming berpikiran sempit, apakah pantas mengorbankan dirinya demi dia? Ada sedikit nada kemarahan dalam nada bicaranya. Aku lebih tahu darimu orang seperti apa Guo Ming itu. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku berhutang budi pada suku Kalajengking. Aku harus membayarnya kembali. Kata Pena Tuawu. Bantuan apa? Qin Fei yang bertanya. Pena Tuawu terdiam lagi. Orang tua, ada apa denganmu? Kamu akhirnya memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru. Mengapa kamu tidak tahu bagaimana menghargainya? Meskipun bukan untuk dirimu sendiri, pikirkan tentang keluargamu. Jika kamu mati, apa yang akan terjadi pada keluargamu? Mu Qing berkata dengan marah. Tatapan Pena Tuawu bergetar. Dia menatap Qin Fei yang dan Mu Qing dan akhirnya menghela nafas. Aku berhutang nyawaku pada mereka. Qin Fei yang dan Mu Qing saling memandang dan tidak berkata apa-apa, menunggunya melanjutkan. Pena Tuawu menundukkan kepalanya lagi, sepertinya tenggelam dalam ingatannya. Sesaat kemudian, Pena Tuawu perlahan menceritakan. Ternyata ketika Pena Tuawu masih muda, dia secara tidak sengaja menerobos ke pegunungan Skorpion untuk mencari tanaman obat dan membunuh beberapa anggota suku Skorpion. Saat itu, Pena Tuawu masih sangat lemah. Melawan suku Skorpion, yang penuh dengan ahli, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pena Tuawu berpikir bahwa dia pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka pemimpin suku Kala Jengking akan melepaskannya. Dan yang disebut bantuan adalah bantuan untuk tidak membunuhnya. Jadi begitu. Keduanya menyadari. Itu tidak benar. Suku Skorpion adalah salah satu dari sepuluh suku super di Kerajaan Ilahi Pusat dan terkenal. Mengapa kamu menerobos masuk ke wilayah mereka dan membunuh rakyat mereka? Muqing mengerutkan kening. Sejujurnya, saya sebenarnya berasal dari salah satu dari sembilan wilayah seperti Anda. Itu adalah master pagoda dari wilayah ke-sembilan yang merekomendasikan saya untuk memasuki pagoda utama. Dan saya baru saja memasuki Kerajaan Ilahi Pusat dan tidak mengetahui bahwa itu adalah wilayah suku Kala Jengking. Kata Penatua Wu Jadi begitu. Qin Fei Yang dan Muqing memandang Penatua Wu dengan ekspresi rumit. Muqing berkata melalui telepati, Haruskah kita membunuhnya atau tidak? Lupakan. Dia bukan orang yang keji. Lagi pula, dalang sebenarnya adalah suku Kala Jengking. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Baiklah. Muqing menganggup dan memandang Penatua Wu. Kami tidak akan melanjutkan masalah ini dan tidak akan memberitahukannya kepada siapapun. Kamu benar-benar tidak akan mengejarnya. Penatua Wu tercengang dan agak tidak percaya. Muqing berkata lagi, Namun, sebaiknya kamu tidak melakukan kontak apapun dengan suku Kala Jengking. Penatua Wu sangat gembira. Dia berdiri dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Jangan khawatir, saya sudah melunasi hutang saya. Saya tidak akan repot lagi dengan mereka. Itu bagus. Kembalikan imej kristal dan kosmos bak kepada kami. Kata Muqing. Baiklah. Penatua Wu mengeluarkan tas kosmos dan kristal gambar mereka dan mengembalikannya kepada mereka. Keduanya memeriksa tas kosmos mereka dan memastikan tidak ada yang hilang. Muqing tersenyum tipis dan berkata, Bagaimana dengan ujian kita? Kamu harus lulus. Penatua Wu tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan dua token dari dadanya, menyerahkannya kepada mereka berdua. Token itu seukuran telapak tangan bayi dan seluruhnya berwarna hitam. Bagian depannya kosong dan ada totem api di atasnya. Penatua Wu berkata, Ukirlah namamu dan kamu akan secara resmi menjadi murid pagoda utama. Keduanya mengangkat tangan mereka pada saat yang sama dan Betelki melonjak. Mereka mengukir nama mereka di bagian depan token. Ini pakaianmu. Penatua Wu mengeluarkan dua tas kosmos lagi dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang dan Muqing. Kemudian, dia berkata, Kamu bisa pergi ke pagoda pertama. Sedangkan untuk ruang alkimia, kamu harus mencari tetua disiplin dari pagoda pertama untuk mengaturnya untukmu. Terima kasih. Keduanya menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, mereka berbalik dan berjalan menuju pintu. Terima kasih. Suara syukur Penatua Wu terdengar dari belakang mereka. 864 Lihat. Mereka keluar. Begitu Qin Fei Yang dan Muqing keluar dari aula utama, para murid yang berkumpul di kejauhan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Mereka keluar begitu cepat. Sepertinya mereka tidak lulus ujian. Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat token identitas di tangan mereka? Kamu benar. Itu terlalu cepat. Mereka bahkan belum berada di sana selama dua jam. Sekelompok orang tidak percaya. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang itu. Kemudian, dia melayang ke udara dan terbang menuju 10 menara pil. Dia sudah memperhatikan orang-orang yang ingin melihat dunia dalam kekacauan sebelum memasuki aula utama, tapi dia terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Muqing menyusul Qin Fei Yang dan berkata, saya sudah memikirkannya, terlalu mudah untuk membiarkan Penatua Wu pergi begitu saja. Qin Fei Yang berkata, jangan berpikiran sempit. Terkadang, jika Anda murah hati, Anda mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Saya tidak melihat keuntungan apapun. Muqing mengerucutkan bibirnya. Qin Fei Yang berkata, apakah persahabatan Penatua Wu tidak dihitung? Saya jamin setelah masalah ini selesai, dia pasti akan memperlakukan kami dengan sangat baik. Misalnya, kata Muqing. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, misalnya, jika suku kalajengking ingin berurusan dengan kita lagi, dia pasti akan memberitahu kita terlebih dahulu. Jika mereka ingin berurusan dengan kita lagi, mereka tidak punya kesempatan lagi. Muqing mencibir. Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatapnya dengan heran. Mengapa kamu menatapku? Aku harus melampiaskan amarahku. Kalau tidak, aku akan merasa tidak enak. Muqing mencibir. Qin Fei Yang menoleh dan berkata tanpa ekspresi, terserah kamu, tapi sebaiknya kamu tidak merusak rencanaku. Apa rencanamu? Muqing datang ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, bukankah rencanaku adalah rencanamu? Rebut api bintang surgawi. Jangan berikan itu padaku. Kamu bisa membodohi orang lain, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Kamu pasti punya motif lain. Kalau tidak, mengapa kamu bersikeras mengambil ketua menara sebagai tuanmu? Muqing terkekeh. Qin Fei Yang mengerutkan kening, sungguh memusingkan bergaul dengan orang pintar seperti Muqing. Tiba-tiba, Qin Fei Yang melihat token identitas di tangannya dan bertanya, ada apa dengan token ini? Apa maksudmu apa yang terjadi? Muqing bingung. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, medali identitas kakek kedua Anda berwarna emas kemerahan. Mengapa medali identitas kami berwarna hitam? Tentu saja warna tokennya juga akan berbeda. Kata Muqing. Dikatakan bahwa medali muridnya semuanya berwarna hitam. Tanda penatua di akon itu berwarna putih. Token penatua penegakan hukum berwarna merah. Token dari 10 Tower Masters dan 10 Peak Masters berwarna ungu. Tanda utusan dewa berwarna emas murni. Namun selain itu, ada pengecualian lain di menara utama. Pengecualian ini adalah daftar seni bela diri dan daftar eliksir. Hanya alkemis dan seniman bela diri paling terkemuka yang bisa masuk dalam dua daftar ini. Adapun murid-murid dalam daftar, warna token mereka juga ungu. Dengan kata lain, status murid-murid di menara utama ini hampir sama dengan penatua penegakan hukum. Jadi begitu. Setelah Qin Fei Yang mendengar ini, dia mengangguk menyadari. Apa yang disebut daftar seni bela diri dan daftar eliksir sebenarnya sama dengan daftar eliksir dan daftar dewa bela diri di Aula Ilahi. Saudara muda, mohon tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar dari belakang mereka berdua. Keduanya sedikit terkejut. Mereka berhenti di kehampaan dan berbalik untuk melihat seorang pemuda berpakaian putih terbang ke arah mereka. Orang ini tinggi dan tegap, dengan alis seperti pedang dan senyuman tipis di wajahnya, memberikan rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Apakah kamu menelpon kami? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Pemuda berbaju putih itu menganggup dan tersenyum. Dia mendarat di depan Qin Fei Yang dan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wu Yang, murid menara kedua. Senang bertemu denganmu, Wu Sikiong. Qin Fei Yang dan Mu Qing membungkuk dengan sopan. Saudara muda, kamu tidak perlu bersikap sopan. Bolehkah saya bertanya, di menara mana penatua Wu menugaskan Anda? Wu Yang bertanya sambil tersenyum. Qin Fei Yang tampak curiga dan berkata dengan jujur, menara pertama. Jadi begitu. Kalau begitu aku dengan tulus mengundang kalian berdua untuk bergabung dengan menara kedua kita. Wu Yang tidak berbicara omong kosong dan langsung menyatakan tujuannya. Dia adalah orang yang jujur. Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia diam-diam bertanya pada Mu Qing, apakah ada perbedaan antara menara pertama dan menara kedua? Tidak ada perbedaan antara sepuluh menara. Kemanapun Anda pergi, tetap sama. Tetapi dikatakan bahwa para murid dari setiap menara bertarung secara terbuka dan diam-diam. Mu Qing berkata dengan transmisi suara. Qin Fei Yang berkata, apakah maksud Anda orang ini ada di sini untuk merekrut kita? Tentu saja. Bagaimanapun, kita memiliki Oracle Token. Mu Qing berkata sambil terkekeh. Sejujurnya, aku sudah menyiapkan ruang alkimia untuk kalian berdua sebelum datang. Dan itu ruang alkimia terbaik. Yang rendah hati ini benar-benar tulus. Saya harap kedua adik laki-laki itu setuju. Wu Yang melirik mereka berdua. Dia tahu bahwa mereka berdua sedang berkomunikasi secara diam-diam, jadi dia memukul saat setrika masih panas dan menggoda mereka. Tapi dia tidak tahu. Godaannya mungkin berhasil pada murid baru lainnya, tapi itu sama sekali tidak menarik bagi Qin Fei Yang dan Mu Qing. Ini. Qin Fei Yang berpura-pura ragu dan berkata, ini ditugaskan oleh Penatua Wu. Tidak pantas bagi kita untuk pergi ke Menara Kedua sekarang, bukan? Karena tidak ada perbedaan, tidak perlu pergi ke Menara Kedua. Adapun ruang alkimia. Itu sama sekali tidak penting baginya. Itu bisa diabaikan. Karena dia memiliki api iblis Neterward. Namun, karena pihak lain datang dengan tulus, dia tidak bisa langsung menolak dan mempermalukannya, bukan? Oleh karena itu, dia mengatakannya dengan sangat bijaksana. Ketika Wu Yang mendengar ini, dia mengangkat alisnya tanpa meninggalkan bekas. Dia jelas tidak senang, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Sepertinya aku tidak bisa mengundang kalian berdua dengan persona pribadiku. Lupakan saja, aku akan menunjukkan kartu trufku. Wu Yang tersenyum tak berdaya dan mengeluarkan tanda identitas dari dadanya. Lencana itu berwarna ungu. Qin Fei Yang dan Mu Qing saling memandang, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Orang ini ada di pil ranking. Namun kultivasi orang ini juga tidak kuat. Dia hanyalah sekte perang bintang delapan. Ini adalah tanda identitas kakak senior Wu San, dan kakak senior Wu San adalah Raja Menara Kedua. Mungkin kedua adik laki-laki itu masih belum tahu bahwa hanya murid yang berada di peringkat pil dan peringkat bela diri yang bisa mendapatkan gelar raja. Dan kali ini, kakak senior Wu San yang memintaku untuk mengundang kalian berdua. Wu Yang tertawa. Qin Fei Yang terdiam. Setelah sekian lama, itu bukanlah tanda identitas orang ini. Wu San. Wu Yang. Kedua orang ini memiliki nama keluarga yang sama. Mungkinkah mereka berhubungan? Jadi bagaimana jika kamu seorang raja? Bukankah aku punya raja di menara pertama? Pada saat ini, suara lain datang dari kehampaan tidak jauh dari sana, dengan sedikit ejekan di dalamnya. Ini menjadi hidup. Qin Fei Yang dan Qin Yu tersenyum dalam hati. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat seorang pemuda terbang dengan kecepatan kilat. Orang ini juga mengenakan jubah putih. Tubuh rampingnya lurus seperti pedang, dan rambut hitamnya menari tertiup angin, memancarkan aura tajam yang mencengangkan. Simbol api di dadanya sangat menarik perhatian. Melihat orang ini, senyuman di wajah Wu yang segera menghilang dan digantikan oleh sedikit ketajaman. Memadamkan. Pria berambut hitam berhenti di samping Qin Fei Yang dan berkata, Saya Mo Feng, murid menara pertama. Orang ini serius dalam ucapan dan sikapnya, dan tatapannya dingin serta tajam, memberikan perasaan aneh bahwa dia berada ribuan mil jauhnya. Dan budidaya orang ini juga merupakan sekte perang bintang delapan. Qin Daye, leluhurmu. Qin Fei Yang dan Mu Qing juga melaporkan nama mereka. Paman, leluhur. Nama ini. Wajah Mo Feng berkedut saat dia melihat ke arah Wu Yang dan berkata, Kamu benar-benar menghentikan kami di tengah jalan. Menara kedua kamu benar-benar tidak tahu malu. Itu keterlaluan. Itu kebebasan mereka untuk pergi kemanapun mereka mau. Apa pedulimu? Wu Yang berkata dengan acuh tak acuh, dengan sedikit gayung bersambut. Itu bukan urusanku. Tapi mereka pasti tidak akan pergi. Mo Feng tersenyum menghina. Dia memandang Qin Fei Yang dan Qin Yu dan berkata, Saudara muda, kami juga telah menyiapkan ruang alkimia untuk kalian berdua. Kami bahkan telah menyiapkan hadiah yang bagus, dua tungku alkimia kelas 6. Tungku pil kelas 6. Qin Fei Yang tercengang. Orang-orang ini benar-benar tahu cara menghabiskan banyak uang. Apakah kamu melihatnya? Inilah manfaat dari Oracle Token. Tanpa Oracle Token, mereka tidak akan peduli dengan kita. Mu Qing mencibir. Namun, Wu Yang mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka menara pertama begitu murah hati. Seseorang harus mengetahuinya. Tungku pil kelas 6 sudah sebanding dengan harta karun langka. Itu pada dasarnya tak ternilai harganya. Kalaupun ada, orang tanpa latar belakang keluarga tidak bisa membelinya. Dan menara pertama ini sebenarnya mengeluarkan dua tungku pil kelas 6. Ini jauh lebih menggiurkan daripada syarat yang dia tawarkan. Tungku pil ada di ruang pemurnian pil yang telah kami siapkan untukmu. Selama kamu pergi ke menara pertama, itu akan menjadi milikmu. Mo Feng melanjutkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, kakak terlalu sopan. Penatua Wu awalnya mengatur agar kita pergi ke menara pertama. Kedua adikku memang memiliki mata yang bagus. Kalau begitu, ikuti aku. Mendengar Qin Fei Yang berkata demikian, Mo Feng sangat puas dan berbalik untuk terbang menuju menara pil. Wu Si Kiong, aku minta maaf. Qin Fei Yang menghadap Wu Yang dan berkata dengan nada meminta maaf, lalu berbalik dan terbang menuju Mo Feng. Wajah Wu Yang sangat jelek. Dia mendengus dingin dan berkata, jika kamu menginginkan tungku pil kelas 6, katakan saja. Mengapa kamu begitu munafik? Hem. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, berhenti dan menatap Wu Yang, dan berkata, apa katamu? Dari awal hingga akhir, dia bersikap sangat sopan. Bukan karena dia takut akan masalah, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi Wu Yang ini sebenarnya mengatakan bahwa dia munafik. Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Saya bilang kamu munafik. Katakan padaku dengan hati nuranimu, jika menara pertama tidak memberimu tungku pil kelas 6, apakah kamu akan memilih untuk pergi ke menara pertama? Wu Yang mencibir. Baiklah, aku akan memberitahumu dengan hati nuraniku, meskipun menara keduamu memberiku pil dewa, aku tidak tertarik, mengerti. Kata Qin Fei Yang. Kalimat ini bisa dikatakan tamparan di wajah. Wajah Wu Yang langsung menjadi gelap. Menarik. Dan Mo Feng juga berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan Wu Yang, dengan senyuman di sudut mulutnya. Senyuman ini sangat cerah. Melihat Mo Feng tersenyum di sampingnya, Wu Yang semakin marah. Desir. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata-kata demi kata, kamu akan menyesal. Menyesali. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata dengan acu-ta'acu, jangan memprovokasi saya lagi, atau orang yang akan menyesalinya bukanlah saya, tetapi anda. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Mo Feng dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Mo, ayo pergi. Oke oke oke. 865. Suara mendesing. Saat Qin Fei Yang dan dua lainnya pergi, 8 pria dan wanita muda lainnya mendarat di samping Wu Yang. Sepertinya kita terlambat. Pagoda pertama benar-benar mendapat tawaran besar kali ini. Melihat sosok Qin Fei Yang dan Mu Qing yang memudar, 8 orang tampak kasihan. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian putih memandang Wu Yang dan bertanya, bukankah kamu datang lebih awal dari Mo Feng? Mengapa anda tidak berhasil mencegatnya? Wu Yang melirik mereka delapan dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan wajah muram, dia bergegas menuju pagoda kedua. Melihat wajahnya, dia pasti sudah dikalahkan. Aku ingin tahu kondisi menggiurkan seperti apa yang ditawarkan orang-orang di pagoda pertama. Jangan bicarakan itu lagi. Ayo kembali dan lapor. Mereka berdelapan berdiskusi sebentar lalu kembali ke kediaman masing-masing. Kembali ke Qin Fei Yang dan Mu Qing. Di bawah pimpinan Mo Feng, keduanya berhenti di udara di atas aula besar. Aula besar itu tingginya lebih dari 10 meter dan memiliki total dua lantai. Gelap dan memancarkan aura kuno. Ini adalah aula penegakan hukum di pil pagoda kami. Tetua penegakan hukum yang bertanggung jawab atas 10 pil pagoda kami tinggal di sini. Jika anda memiliki masalah di kemudian hari, anda bisa datang ke sini langsung untuk menemukannya. Tentu saja, murid pagoda pertama hanya dapat menemukan tetua yang bertanggung jawab atas pagoda pertama. Penatua penegakan hukum di pagoda pertama bernama Sudayuan. Dia adalah biksu pertempuran bintang sembilan dan sangat baik terhadap orang lain. Namun, jika kamu membuatnya marah, emosinya tidak biasa. Mo Feng menjelaskan. Siapa yang tidak mudah marah? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengingat nama ini. Langsung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. 10 pil pagoda dibangun di sekitar balai penegakan hukum. Mereka mengjulang tinggi dan memancarkan aura agung. Dibandingkan dengan 10 pil pagoda ini, balai penegakan hukum seperti setitik debu. Sebelumnya, jika dilihat dari jauh, 10 pil pagoda berkumpul dan berdekatan satu sama lain. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ada jarak yang jauh antara setiap pil pagoda. Menurut perkiraan Qin Fei Yang, setidaknya ada jarak 5 hingga 6 mil. Di samping setiap pil pagoda, ada sebuah tablet batu yang didirikan. Loh batu itu tingginya sekitar 10 meter, dan ada nomor yang terukir di masing-masing loh. Dalam skala 1 sampai 10. Dengan kata lain, loh batu bertuliskan, 1, di atasnya adalah menara pertama, dan loh batu bertuliskan, 2, adalah menara kedua. Ayo pergi. Mo Feng melambaikan tangannya dan membawa mereka berdua, terbang langsung menuju menara pertama. Tiba-tiba, Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, Saudara Mo, magang senior, bagaimana Anda tahu kami ditugaskan di menara pertama? Mo Feng berkata, karena kami memperhatikanmu, termasuk orang-orang dari sembilan pagoda lainnya. Perhatian. Qin Fei Yang terkejut. Kalian telah menyebabkan keributan besar di kota utara. Bahkan imam besar suku Kalajengking pun telah datang. Sulit bagi kami untuk tidak mengetahuinya meskipun kami menginginkannya. Setelah itu, saya mendengar bahwa Anda telah memasuki ruang ujian. Saya segera mengirim orang ke ruang ujian untuk memperhatikan pergerakan Anda. Setelah saya mengetahui bahwa Anda semua telah lulus ujian, saya mengirim pesan kepada Penatuau. Baru pada saat itulah saya mengetahui bahwa Anda semua telah ditugaskan di menara pertama kami. Saya juga mengantisipasi bahwa orang-orang dari sembilan pagoda lainnya pasti akan pergi dan mencegat kalian semua. Itu sebabnya saya secara khusus datang untuk menerima kalian semua. Kata Mo Feng. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Mo Feng melanjutkan, tapi sejujurnya, sebelum aku melihat kalian, aku masih meremehkan kalian. Mengapa? Qin Fei Yang dan Mu Qing terkejut dan menatapnya dengan curiga. Karena menurutku, kalian mengandalkan hubunganmu dengan utusan ilahi Liu Xing Feng untuk berhasil memasuki pil pagoda. Tapi barusan, saat aku melihat sikapmu terhadap Wu Yang, aku menyadari bahwa aku telah meremehkan kalian. Kata Mo Feng. Qin Fei Yang tertegun dan tersenyum, senior magang, saudara Mo benar-benar orang yang jujur. Saya tidak suka menyimpan kata-kata saya sendiri. Jika saya telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya. Mo Feng berkata tanpa ekspresi. Bahkan permintaan maafnya sangat dingin, yang benar-benar membuat Qin Fei Yang dan Mu Qing merasa sedikit tidak berdaya. Senior magang, kakak Mo terlalu serius. Sebenarnya, aku suka bergaul dengan orang-orang yang lugas seperti kakak Mo yang magang senior. Sangat santai, sangat nyaman, dan tidak perlu membuat rencana. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Senyuman tipis akhirnya muncul di wajah Mo Feng. Ini juga berarti dia setuju dengan kata-kata Qin Fei Yang. Namun, meski kamu percaya diri, kamu tetap harus berhati-hati terhadap Wu Yang dan Wu San di masa depan. Karena kedua orang ini berasal dari suku Kilin. Juga, meskipun Wu Yang terlihat seperti pria terhormat di permukaan, dia sebenarnya adalah penjahat yang jahat. Kali ini kamu telah menyinggung perasaannya, jadi dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Mo Feng memperingatkan lagi. Suku Kilin. Qin Fei Yang dan Mu Qing saling memandang. Musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Qin Fei Yang bertanya, Saudara Mo, murid senior, apakah ada orang dari 10 suku teratas di pagoda utama? Ya, dan mereka menempati semua tempat di Marsial Roll dan Elixir Roll. Raja pagoda kami, Saudara Pei Yi yang magang senior, berasal dari suku Piton Suci. Kata Mo Feng. Qin Fei Yang mengangguk. Mu Qing bertanya, bagaimana dengan suku Kalajengking Langit? Ada banyak orang di suku Kalajengking Langit, tapi hanya dua orang yang paling terkenal. Satu adalah Guo Yun, dan yang lainnya adalah Guo Feng. Guo Yun adalah Raja Pagoda ketiga Pagoda Pil, dan Guo Feng adalah Raja Puncak ketiga Pegunungan Prajurit. Keduanya telah mencapai puncak Master Pertempuran Bintang Sembilan dan hanya berjarak setengah langkah dari alam Battlesain. Dan alasan mengapa Guo Ming berani menjadi sombong adalah karena dia mendapat dukungan dari dua orang ini. Aku tahu, karena Guo Ming, kamu pasti akan mengincar orang-orang dari suku Kalajengking Langit. Tapi aku harus menasihatimu, lebih baik jangan pergi. Meskipun kamu memiliki token utusan ilahi, terlalu mudah bagi mereka untuk berkomplot melawanmu. Dan selama kamu tetap berada di pagoda dan tidak menimbulkan masalah, kakak Pei Yi yang magang senior akan selalu menjadi pendukungmu. Mo Feng memperingatkan. Merencanakan. Qin Fei Yang dan Mu Qing mencibir dalam hati. Karena kamu sangat pandai berkomplot melawan orang lain, mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Namun di permukaan, keduanya mengangguk setuju. Bagaimanapun, Mo Feng punya niat baik. Sambil berbincang, mereka bertiga mendarat di depan pagoda. Pintu pagoda yang tinggi ditutup, dan tidak ada murid yang berkeliaran di dekatnya. Para murid pagoda utama kami pada dasarnya berkultivasi ketika mereka tidak ada pekerjaan. Sangat sedikit dari mereka yang berkeliaran di luar. Dan kunci untuk membuka pintu pagoda adalah tanda identitas kita. Mo Feng mengeluarkan token identitasnya dan menuangkan battle key-nya ke dalamnya. Cahaya hitam menyapu dan menyatu dengan pintu pagoda. Ledakan. Langsung. Pintu pagoda terbuka dengan cepat, dan sebuah koridor lebar muncul di depan mereka berdua. Di kedua sisi koridor, ada pintu batu setiap tiga meter. Di balik pintu batu itu ada ruang alkimia. Ikuti aku. Mo Feng berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke kedalaman koridor. Qin Fei Yang dan Mu Qing mengikuti dari belakang. Setelah mereka bertiga pergi, pintu pagoda tertutup secara otomatis. Sesaat kemudian. Mereka bertiga sampai di tengah pagoda batu. Di tengahnya ada teras melingkar. Berdiri di suku patio, mereka bisa melihat dengan jelas puncak pagoda batu. Suara mendesing. Qin Fei Yang dan Mu Qing mengikuti Mo Feng dan terbang langsung ke lantai paling atas. Kemudian. Mo Feng memimpin mereka berdua ke ruang di antara dua pintu batu dan berkata, Kedua ruang alkimia ini disiapkan khusus untukmu. Qin Fei Yang dan Mu Qing mengangkat kepala untuk melihat. Pada pintu batu tersebut terdapat angka yaitu 10 dan 9. Keduanya cukup terkejut. Mereka benar-benar mengatur ruang alkimia depan untuk mereka. Token utusan ilahi sungguh berguna. Saya di ruang alkimia ketiga. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, silakan cari saya. Selain itu, kami juga memiliki orang-orang dari suku Kalajengking di pagoda pertama. Hati-hati. Mo Feng mengingatkan mereka dan berbalik ke sisi lain. Tapi dia tidak kembali ke ruang alkimia ketiga, tapi ke ruang alkimia pertama. Pemilik ruang alkimia pertama seharusnya menjadi raja pagoda pertama, Pei Yi. Mu Qing bergumam. Mengapa? Ingin merebutnya? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Cih. Mata Mu Qing penuh dengan penghinaan. Kali ini, dia memasuki pagoda utama untuk merebut api tiangang. Ruang alkimia sama sekali tidak penting. Dia melirik ke ruang alkimia ke-9 dan ke-10 dan bertanya, Kamu mau yang mana? Apapun. Qin Fei Yang mengangkat bahunya. Mendengar itu, Mu Qing langsung masuk ke ruang alkimia ke-9. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Mo Feng. Matanya berkedip dan dia juga mengikuti ke ruang alkimia ke-10. Ruang alkimia ini sangat besar. Diperkirakan tingginya lebih dari 100 kaki. Ada ruang terpisah, ruang alkimia, dan ruang budidaya. Dan itu sangat bersih dan rapi. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan memasuki ruang alkimia. Di atas meja alkimia memang ada tungku alkimia yang terbuat dari tembaga hijau. Burung phoenix api yang hidup terukir di dinding, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia berjalan ke depan tungku alkimia dan dengan penasaran melihatnya sebentar. Kemudian dia memotong jarinya dan meneteskan darah untuk mengikatnya. Pada saat itu, Sepotong informasi mengalir ke dalam pikirannya. Tungku alkimia kelas 6, Fire Phoenix Furnace. Tidak buruk. Melihat tungku phoenix api, Wajah Qin Fei Yang penuh dengan senyuman. Tidak peduli apa alasan pihak lain, Dia akan menerima tungku alkimia ini. Dan terakhir kali di kota Tian Suan, Ketika dia merebut api Tian Suan, Dia juga mengambil tungku alkimia Wu Yong. Tungku alkimia itu disebut tungku matahari terik, Yang juga merupakan tungku alkimia kelas 6. Sekarang, dengan Fire Phoenix Furnace ini, Dia memiliki dua tungku alkimia kelas 6. Bahkan jika tungku itu meledak secara tidak sengaja di masa depan, Dia tidak perlu khawatir tentang tungku alkimia. Kemudian, Dia menekan tombol di sebelahnya, Dan semburan api alkimia tiba-tiba melonjak keluar dari tengah meja alkimia. Suhu ruang alkimia juga meningkat pesat. Dan, Melihat api alkimia, Wajah Qin Fei Yang menunjukkan sedikit keterkejutan. Api alkimia ini sebenarnya berwarna putih, Seperti api tulang. Yang paling penting adalah aura yang dipancarkannya sebenarnya lebih kuat dari api iblis Neterward. Mungkinkah itu api alkimia kelas 7? Memikirkan hal ini, Dia buru-buru mengerahkan kekuatan mentalnya dan bergegas menuju api alkimia. Pada saat yang sama, Ruang alkimia nomor 1. Ruang alkimia ini dua kali lebih besar dari ruang alkimia Qin Fei Yang. Di dalam ruang tunggu, Seorang pemuda berpakaian ungu sedang bersandar di kursi. Orang ini sama ilahinya dengan batu giyok, Dengan temperamen dunia lain. Matanya seperti dua bulan terang, Memancarkan warna misterius. Saat ini, Mo Feng berdiri di depan orang ini, Ekspresinya penuh rasa hormat, Dan berkata, Saya sudah mengaturnya. Pemuda berpakaian ungu itu mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, Apa pendapatmu tentang mereka? Mo Feng berpikir sejenak, Lalu berkata, Agak misterius, Saya tidak bisa melihatnya. Bagaimana dengan budidaya? Pemuda berpakaian ungu itu bertanya lagi. Mo Feng berkata, Yang satu adalah sekte perang bintang delapan, Yang lainnya adalah sekte perang bintang lima. Tidak buruk. Pemuda berpakaian ungu itu mengangguk dan tertawa, Bagaimanapun, Mereka adalah orang-orang utusan ilahi willow. Jagalah mereka di masa depan. Baiklah. Mo Feng mengangguk, Bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Dan kemudian berkata, Saya tidak mengerti, Bahkan jika mereka berhubungan dengan utusan ilahi willow, Tidak perlu memberi mereka tungku pil kelas enam. Matamu masih belum cukup bagus. Apa menurutmu aku melakukan ini karena utusan ilahi willow? 866. Mo Feng berhenti dan bertanya, Bukankah begitu? Perwakilan ilahi liu jelas merupakan bagian dari alasannya, Tetapi alasan utamanya adalah karena apa yang mereka katakan kepada Fu Anshan Dan imam besar suku Kalajengking langit ketika mereka meninggalkan pavilion pertukaran kota utara. Kata pemuda berpakaian ungu. Apa yang mereka katakan? Mo Feng curiga. Mereka mengatakan bahwa Fu Anshan dan imam besar suku Kalajengking langit akan segera menemukan mereka dan berlutut. Pikirkanlah, mengapa mereka berani mengatakan hal seperti itu? Kata pemuda berpakaian ungu. Ini. Mo Feng menggaruk kepalanya dan tidak bisa memahaminya. Meskipun orang-orang ini mendapat dukungan Liu Xingfeng, Fu Anshan dan imam besar suku Kalajengking langit juga bukan orang biasa. Secara logika, orang-orang ini tidak boleh terlalu sombong di depan Fu Anshan dan imam besar. Pemuda berpakaian ungu itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengacungkan jari telunjuknya, hanya ada satu penjelasan bagi mereka untuk mengatakan hal seperti itu. Apa? Mo Feng terkejut. Selain Liu Xingfeng, ada juga kekuatan besar di belakang mereka, dan kekuatan ini tidak lebih lemah dari suku Kalajengking langit dan pavilion pertukaran. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum. Ekspresi Mo Feng membeku, dan dia buru-buru berkata, itu tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Lagipula, bukankah kamu mengatakan bahwa kedua orang ini sangat misterius dan tidak dapat dilihat secara menyeluruh? Lagipula, jika mereka hanya orang biasa, bagaimana mereka bisa mengenal Liu Xingfeng? Anda harus tahu bahwa Liu Xingfeng berasal dari kerajaan ilahi pusat, dan mereka mengaku berasal dari sembilan wilayah. Yang paling penting, token perwakilan ilahi memiliki efek cerah yang luar biasa di benua yang terlupakan. Para utusan ilahi tidak akan dengan mudah memberikannya kepada orang lain, jadi mengapa Liu Xingfeng memberikannya kepada mereka? Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum tipis. Maksudmu mereka berdua kemungkinan besar adalah orang-orang dari suku super, dan saat ini mereka hanyalah wajah palsu setelah mengubah penampilan. Mofeng berkata dengan kaget. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum, ini hanya dugaanku. Aku masih perlu menyelidiki apakah itu benar atau tidak. Mofeng berkata, kalau begitu aku akan menyelidikinya. Lebih baik kamu tidak pergi. Lagipula, mudah menyinggung perasaan orang, jadi biarkan alam mengambil jalannya. Saya juga menantikan bagaimana mereka membuat Fu Anshan dan imam besar berlutut dan memohon kepada mereka. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum tipis. Saya mengerti. Mofeng menganggup, cahaya aneh muncul di matanya. Leluhurmu, Kindaye, cepat keluar. Tapi tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari luar. Hem. Mofeng dan pemuda berpakaian ungu tercengang. Pemuda berjubah ungu berkata, kedengarannya seperti suara penatuau. Keluarlah dan lihatlah. Baiklah. Mofeng berbalik dan dengan cepat keluar dari ruang pemurnian pil. Berdiri di depan pagar koridor, dia melihat ke bawah dan memang, dia melihat Penatua Wu di bawah halaman. Bagaimana situasinya? Jejak kecurigaan muncul di matanya saat dia bertanya, Elder Wu, ada apa? Penatua Wu menganggup dan bertanya, di ruang pemurnian pil manakah leluhurmu dan yang lainnya berada? Mofeng menjawab dengan jujur, ruang pemurnian pil sembilan dan sepuluh. Aku akan segera memanggil mereka. Jangan repot-repot, aku akan mencarinya sendiri. Penatua Wu terkekeh dan dengan lompatan, dia mendarat di depan ruang penyempurnaan pil sembilan. Tanpa menunggu dia mengetuk, pintu batu ruang pemurnian pil nomor sembilan dan nomor sepuluh terbuka secara otomatis. Qin Fei Yang dan Mu Qing keluar satu demi satu. Elder, kamu begitu cepat merindukan kami. Goda Mu Qing. Penatua Wu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan suara rendah, mari kita bicara di dalam. Dengan itu, dia memimpin dan memasuki ruang pemurnian pil Mu Qing. Qin Fei Yang dan Mu Qing saling bertukar pandang. Dengan sedikit kecurigaan, mereka mengikuti dan menutup pintu batu itu dengan rapat. Pada saat yang sama. Selain Mo Feng, murid-murid lainnya juga keluar dari ruang pemurnian pil satu demi satu dan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke ruang pemurnian pil sembilan dengan curiga. Beberapa dari mereka bahkan memiliki sedikit keganasan di mata mereka. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini pasti berasal dari suku Skorpion. Di ruang pemurnian pil, Penatua Wu memandang Qin Fei Yang dan Mu Qing dengan ekspresi serius. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Tetua, ada apa? Penatua Wu berkata, Imam besar suku Kalajengking baru saja mengirimi saya pesan lain. Dia belum selesai, kan? Mu Qing mengangkat alisnya, terlihat sangat kejam. Tenang. Qin Fei Yang memelototinya dan menatap Penatua Wu. Apa yang dia katakan? Dia bilang kalau saya tidak bekerja sama dengan mereka, mereka akan menyerang keluarga saya. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Bisakah Anda membantu saya? Penatua Wu memandang mereka berdua dengan memohon. Mu Qing berkata, Ini mudah untuk diselesaikan. Kamu bisa langsung menemui ketua master menara dan memintanya untuk mencari keadilan untukmu. Apakah kamu idiot? Jika Penatua Wu menemui ketua menara dan menjelaskan semuanya, bukankah ketua menara akan tahu bahwa Penatua Wu menjebak kita? Apakah menurutmu ketua menara master akan melepaskan seseorang yang menjebak muridnya dengan begitu mudah? Qin Fei Yang memutar matanya. Tidak bisakah dia menggunakan otaknya saat berbicara? Dia memintanya. Mu Qing mengerucutkan bibirnya. Mendengar itu, Penatua Wu tampak agak malu. Cukup. Itu sudah terjadi di masa lalu. Jangan terus terang. Yang terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk menghilangkan tumor ganas suku skorpion. Kata Qin Fei Yang. Mu Qing melirik ke arah Penatua Wu, menundukkan kepalanya, dan merenung sejenak. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir, keluargamu akan baik-baik saja. Kembalilah. Hmm. Penatua Wu terkejut. Mu Qing berkata, Jangan tanya apapun. Terima kasih. Penatua Wu menatap Mu Qing dalam-dalam dan membungkuk. Dia kemudian berbalik dan pergi. Mu Qing mengikuti dan menutup pintu batu. Wajahnya langsung berubah dingin dan dia berkata, Aku belum menyelesaikan masalah dengan mereka, dan mereka sedang memikirkan cara untuk menghadapi kita. Orang-orang ini benar-benar keras kepala. Apa rencanamu? Qin Fei Yang bertanya. Apakah kita memerlukan rencana untuk menghadapinya? Mu Qing tersenyum menghina. Dia mengeluarkan kristal gambar dan betelkinya melonjak. Berdengung. Setelah beberapa nafas. Sesosok tua muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berbaju ungu. Wajahnya kemerahan dan penuh energi. Auranya seperti lautan luas, tak terduga. Mu Qing membungkuk dan berkata, Salam, Nenek Mo Yang Kedua. Qin Fei Yang mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apapun. Nenek Mo Yang Kedua keluargamu secara alami melihat Qin Fei Yang dan bertanya, Apakah semuanya baik-baik saja? Mu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kami hampir terbunuh. Wajahnya penuh dengan keluhan. Siapa yang punya nyali? Nenek Mo Yang Kedua muklan mengerutkan kening, kemarahan di wajah lamanya terlihat jelas. Suku Kala Jengking Langit Mu Qing segera memberitahunya apa yang terjadi hari ini secara detail. Dan dia bahkan menambahkan beberapa detail. Memalukan, Suku Kala Jengking Langit sedang mendekati kematian. Tidak mengherankan, setelah mendengarkan cerita Mu Qing, Nenek Mo Yang Kedua klanmu menjadi marah. Mu Qing telah mengaktifkan jiwa pertempuran mata surgawi. Semua orang di klanmu, termasuk Nenek Mo Yang Agung dan Nenek Mo Yang Kedua, menaruh harapan besar padanya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Mu Qing adalah kaisar kecil klanmu. Dia bisa memanggil angin dan hujan. Sama seperti terakhir kali, Qin Fei Yang mencuri pedang guntur surgawi dari tangan Mu Qing dan kehilangan tiga orang suci pertempuran. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati setelah melakukan kesalahan besar. Tapi setelah Mu Qing kembali, dia hanya dimarahi beberapa patah kata dan menjadi gelisah. Bisa dibayangkan betapa klanmu sangat menyayangi Mu Qing. Dan kali ini, suku kala jengking langit sebenarnya berkomplot melawan Mu Qing dan hampir membunuhnya. Ini sama saja dengan menyentuh skala kebalikan dari klanmu. Nenek Mo Yang Kedua klanmu berkata, Katakan padaku, bagaimana kamu ingin menghadapi suku kala jengking langit? Ada nada dingin yang menusuk tulang dalam suaranya. Mu Qing berkata tanpa ragu-ragu, aku ingin mereka menghilang. Ini. Nenek Mo Yang Kedua mu klan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Qing ingin membasmi seluruh suku kala jengking langit. Merenung sejenak, Nenek Mo Yang Kedua mu klan berkata, King Er, masalah ini perlu dibicarakan panjang lebar. Mengapa? Bukankah itu hanya suku kala jengking langit? Apa bedanya jika kita menyingkirkannya? Mu Qing mengerutkan kening. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika mendengar ini. Kita harus tahu. Suku kala jengking langit adalah suku super sejati, berdiri di puncak piramida benua yang terlupakan. Di seluruh suku, entah berapa banyak battle saint dan battle emperor yang ada. Tapi orang ini sebenarnya mengatakan kalau itu bukan hanya suku kala jengking langit. Apa yang lebih menghina dari kalimat ini? Mungkin di benua yang luas ini, hanya bajingan ini yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Suku kala jengking langit memang bukan apa-apa, tapi sekarang adalah masa kritis. Jika kita mengambil tindakan terhadap suku kala jengking langit sekarang, saya khawatir hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tahan saja untuk saat ini. Saat kita mendapatkan api surgawi, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan segera menghancurkan suku kala jengking langit. Kata Nenek Moyang kedua klanmu dengan nada menyanjung. Nenek Moyang, kamu terlalu khawatir. Selama kita melakukannya dengan bersih, siapa yang akan tahu bahwa mu klan kita yang melakukannya? Kata Mu King. Ini. Nenek Moyang kedua mu klan mengerutkan kening. Hei, Nenek Moyang, jangan bilang aku mengancamu. Jika kita tidak menyingkirkan suku kala jengking langit sekarang, Kinfei Yang dan saya akan merasa tidak nyaman di hati kami. Jika kita merasa tidak nyaman, maka kita tidak akan begitu antusias untuk merebut api surgawi. Mu King berkata perlahan, dengan seringai di wajahnya. Bukankah ini sebuah ancaman? Wajah Nenek Moyang kedua mu klan menjadi gelap. Hei hei. Mu King tertawa lagi dan lagi. Pada saat ini, Kinfei Yang, yang diam, membuka mulutnya dan berkata, sebenarnya, kita tidak perlu khawatir, kita dapat sepenuhnya menyalahkan orang lain. Hem. Nenek Moyang kedua keluarga mu dan Mu King memandang Kinfei Yang dengan curiga. Wanita misterius itu, bukankah dia selalu suka menjebak orang lain? Kali ini kami juga membiarkan dia yang disalahkan. Kata Kinfei Yang. Ide bagus. Mata Mu King berbinar dan dia mengangguk berulang kali. Nenek Moyang kedua mu klan merenung sejenak dan mengangguk setuju. Omong-omong tentang dia, lelaki tua ini ingin bertanya padamu, apakah kamu tahu asal-usulnya? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Itu aneh. Dia menjebakmu dan membantumu pada saat yang sama. Apa yang dia lakukan? Nenek Moyang kedua mu klan mengerutkan kening. Pertanyaan ini telah lama membingungkannya. Saya juga tidak tahu. Singkatnya, wanita ini tidak dapat diprediksi. Kata Kinfei Yang. Oke. Orang tua ini akan berdiskusi dengan Nenek Moyang nanti. Jika dia setuju, aku akan mengajakmu mencuci suku kalajengking langit dengan darah. Nenek Moyang kedua mu klan mengangguk. Ayo cepat. Desak mu kling. Tergesa-gesa tidak akan membawamu kemana-mana. Nenek Moyang kedua mu klan memutar matanya ke arahnya, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Bagaimana? Tidak ada ruginya bekerja sama dengan mu klan ku. Setelah mu kling menyingkirkan kristal gambar itu, dia berbalik dan memandang Kinfei Yang dengan bangga. Pamer. 867. Apakah kamu benar-benar ingin menjebaknya? Begitu Fatsou keluar, dia bertanya. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Meski selama bertahun-tahun, mereka juga mendapat banyak manfaat dari tangan wanita misterius itu. Tetapi. Wanita misterius itu juga merupakan sebagian besar alasan mengapa dia jatuh ke titik ini hari ini. Jadi. Dia harus membiarkan wanita ini merasakan bagaimana rasanya dijebak. Memang benar, dia juga harus menderita. Fatsou mengangguk lalu menyeringai. Saat dia menerima kabar itu, dia pasti akan marah. Belum tentu. Di mata wanita ini, mungkin seperti keluargamu, suku skorpion hanyalah peran kecil. Lupakan saja, tidak ada yang perlu dibicarakan. Pergilah ke pavilion perdagangan kota timur sekarang dan berikan daftar bahan obat kepada Li He. Kata Kinfei Yang. Hanya untuk membeli bahan obat dari pil darah naga 9 putaran dan pil penciptaan kecil. Tanya Fatsou. Pil potensial? Pil potensial? Bahan obat pil naga 9 belok kuning juga dibeli. Pil-pil ini, meskipun tidak berguna bagi kita, tidak diragukan lagi merupakan harta surga dan bumi bagi orang lain. Kinfei Yang tersenyum. Saya mengerti. Fatsou mengangguk. Selain itu, saat membuat daftarnya, kamu harus mencampurkan bahan obat dari pil tersebut, agar tidak terlihat oleh Li He. Kinfei Yang memperingatkan. Apakah aku ingin kamu mengatakan ini? Fatsou memutar matanya ke arahnya, membuka portal dan pergi. Kinfei Yang memasuki ruang alkimia, kekuatan spiritualnya muncul dan terus menyatu dengan api alkimia. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setengah jam kemudian, kekuatan rohaninya belum menyatu dengan api alkimia. Setelah dibakar oleh api alkimia selama setengah jam, kekuatan rohaninya sudah sangat lelah. Namun, kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Karena ini berarti api alkimia di sini pasti api alkimia kelas tujuh. Menggunakan api alkimia kelas tujuh untuk menyempurnakan pil penciptaan kecil dan pil darah naga sembilan putaran, dia dapat menyempurnakan enam pola alkimia. Enam pola alkimia berarti tingkat keberhasilan 60%. Ini merupakan kejutan besar baginya. Setengah jam berlalu, dan kekuatan rohaninya akhirnya menyatu dengan api alkimia. Sepotong informasi mengalir ke dalam pikirannya. Api alkimia kelas tujuh, api tulang putih. Namun, setelah kejutan yang menyenangkan, Qin Fei yang kembali mengernyit. Hanya dengan menggabungkan api alkimia saja sudah menghabiskan lebih dari separuh energi mentalnya. Bukankah itu akan segera terjadi? Kalau terus begini, dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa memurnikan banyak pil sebelum kekuatan spiritualnya habis. Sepertinya kekuatan batin level 20 milikku akan mencapai titik hambatan. Qin Fei yang bergumam. Durasi pil pemurnian berkaitan erat dengan kekuatan-kekuatan mental seseorang. Jika dengan kekuatan batin level 20 miliknya, ia dapat menyempurnakannya terus-menerus selama 10 hari tanpa henti. Jika itu adalah kekuatan spiritual level 10, dia hanya akan dapat terus menyempurnakannya selama 5 hari sebelum kekuatan spiritualnya habis. Pendeknya, semakin kuat kekuatan mental seseorang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil. Tentu saja. Ini juga terkait dengan kualitas pil obat. Semakin rendah kadar pilnya, semakin sedikit energi mental yang dibutuhkan. Di sisi lain, semakin tinggi nilainya, semakin banyak kekuatan mental yang perlu dikonsumsi selama proses pemurnian. Pendeknya. Sekarang, dia harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan mentalnya. Namun, dia belum pernah mendengar sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan mental seseorang. Kepala saya sakit. Qin Fei yang mengusap dahinya dan untuk sementara menekan pemikiran ini. Dia duduk bersila dan memulihkan kekuatan mentalnya. Setelah kekuatan mentalnya pulih, dia mengeluarkan lusinan ramuan obat untuk pil penyembuhan, berkonsentrasi sejenak, dan mulai memurnikan pil. Dia baru saja menyatu dengan api tulang putih dan tidak tahu apapun tentangnya. Dengan demikian, dia tidak berani menyempurnakan pil penciptaan kecil dan pil darah naga 9 transformasi secara langsung. Bagaimanapun, ramuan obat untuk kedua pil ini sangat berharga. Jika mereka secara tidak sengaja hancur, hatinya akan berdarah. Oleh karena itu, dia pertama kali menggunakan pil penyembuhan untuk membiasakan dirinya dengan api tulang putih. Bagaimanapun, pil penyembuhan tidak banyak berarti. Tidak peduli berapa banyak yang hancur. Cukup benar. Alchemy Fire Level 7 sangat sulit dikendalikan. Ramuan obat untuk pil penyembuhan dirusak satu per satu. Baru pada upaya ke-10 Qin Fei yang dia berhasil menyempurnakan pil penyembuhan. Itu tidak mengecewakan dan 6 vena alkimia muncul. Langsung. Dia terus menyempurnakan pil. Satu jam berlalu, Qin Fei yang merasa dia sudah bisa mengendalikan api tulang putih. Oleh karena itu, dia mengeluarkan beberapa ramuan obat untuk pil pengumpul ki, pil pertempuran ki, pil potensial, dan pil potensial. Pendeknya. Dia harus memurnikan semua pil yang telah dia saring sebelumnya. Dengan melakukan itu, dia bisa memiliki pemahaman dan pemahaman yang lebih dalam tentang api tulang putih. Secara alami, dia juga bisa berlatih untuk mengendalikan api tulang putih dengan lebih tepat. Inilah yang disebut praktik menjadikan sempurna. Setengah jam lagi berlalu. Tubuh Qin Fei yang tiba-tiba bergetar hebat dan jatuh ke tanah. Hal ini disebabkan oleh konsumsi kekuatan mental yang berlebihan. Dia menopang dirinya di meja alkimia dengan satu tangan dan mengusap kepalanya dengan tangan lainnya. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dengan kekuatan mental level 20, dia hanya bisa menyempurnakan terus-menerus selama dua jam. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Bukankah konsumsi ini terlalu mengerikan? Desir. Saat ini, Fatso muncul begitu saja di ruang alkimia. Melihat situasi Qin Fei yang, dia buru-buru pergi untuk mendukung Qin Fei yang dan berkata dengan kaget, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu lemah? Qin Fei yang duduk bersila di tanah dan menjelaskan dengan singkat. Api pil kelas 7. Fatso menatap api tulang putih dengan heran. Qin Fei yang bertanya, bagaimana cara membeli jamu? Menyinggung hal ini, wajah Fatso sedikit merosot. Apa yang salah? Qin Fei yang mengerutkan kening. Fatso berkata, pavilion perdagangan jamu obat memiliki semua ini, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Qin Fei yang tercengang. Fatso berkata, tepatnya, jumlahnya sangat sedikit. Itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di benua terlupakan yang tahu cara memurnikan pil ini, bagaimana mungkin tidak ada tanaman obat. Qin Fei yang terkejut. Itulah poin utamanya. Aku sudah bertanya pada Li Hei, dia berkata bahwa sesekali, seseorang akan pergi dan membeli tanaman obat ini. Dan itu adalah pembelian dalam jumlah besar. Kata Fatso dengan suara yang dalam. Apa? Qin Fei yang tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. Mengapa seseorang membeli tanaman obat ini? Mungkinkah ada juga orang di benua terlupakan yang memiliki formula pil dari pil tersebut? Tapi bagaimana ini mungkin? Bos, Tuan Gendut, saya harus mengingatkan Anda bahwa bukan hanya Anda saja yang mengetahui formula pil dari pil ini. Kata Fatso. N. Qin Fei yang memandang Fatso dengan heran. Fatso berkata dengan suara rendah, apakah kamu lupa? Kitab suci pil yang kami peroleh ditinggalkan oleh Mutianyang. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar. Qin Fei yang seperti sambaran petir, tubuh dan pikirannya gemetar. Itu benar. Kitab suci pil ditinggalkan oleh Mutianyang, dan Mutianyang secara alami mengetahuinya. Tuan Gendut punya tebakan yang berani. Seharusnya ada keturunan Mutianyang yang bersembunyi di Kerajaan Ilahi Pusat. Kalau tidak, mengapa dia membeli tanaman obat ini? Lagi pula, dia tidak menginginkan ramuan obat dari pil lain, mengapa dia hanya membeli ramuan obat dari beberapa pil ini? Kata Fatso. Mungkinkah keluargamu ini benar-benar ada hubungannya dengan Mutianyang? Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri. Karena keluargamu adalah yang paling mencurigakan. Pertama, mereka sangat kuat. Kedua, mereka bukan penduduk asli benua yang terlupakan. Ketiga, Mu Qing memasuki neraka tingkat ke-9 untuk menemukan Lu Xingchen. Dan ini juga merupakan hal yang paling mencurigakan. Sebab, untuk menuju neraka tingkat ke-9, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu koordinat neraka tingkat ke-9. Dan bagaimana keluargamu mengetahui koordinat neraka tingkat ke-9? Qin Fei yang merasakan lapisan kabut di hatinya perlahan-lahan menghilang. Dia melambaikan tangannya dan membawa Yan Wei keluar dari kastil. Qin Fei yang memandang keduanya dan berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, jangan lakukan apapun, fokus saja menyelidiki orang yang membeli ramuan obat. Keduanya mengangguk. Fatso berpikir sejenak dan bertanya, jika keluargamu benar-benar keturunan Mutianyang, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Saat itu, nenek moyang kekaisaran Qin besar menghancurkan kekaisaran Tianyang, Mutianyang pasti tidak akan melepaskannya. Dan jika keluargamu benar-benar keturunan Mutianyang, mereka pasti akan kembali lagi. Meskipun kaisar saat ini telah berbuat salah padaku, darah klancin masih mengalir di tubuhku. Aku bisa menyelesaikan masalah dengan kaisar saat ini, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun mengguncang kekaisaran Qin besar. Kata Qin Feiyang. Setiap kata sangat kuat dan tegas. Fatso dan dua lainnya saling memandang. Pada saat ini, Qin Feiyang memancarkan aura yang luar biasa, seperti kembalinya seorang raja, membuat orang merasa takut dari lubuk hatinya. Mungkin ini adalah temperamen asli Qin Feiyang. Fatso mengangguk dan berkata, saya mengerti, kita akan pergi sekarang. Tunggu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tunggu aku menyempurnakan pil darah naga sembilan transformasi untuk memperkuat kekuatan Yan Wei, lalu kamu bisa pergi. Qin Feiyang berkata dan menutup matanya untuk memulihkan kekuatan mentalnya. Yan Wei tertegun dan menoleh ke arah Fatso. Dia diam-diam bertanya, apa itu pil darah naga sembilan transformasi? Itu adalah sejenis pil yang dapat meningkatkan kekuatanmu dengan pesat. Kamu beruntung. Fatso tertawa diam-diam. Mata Yan Wei berbinar dan mau tidak mau menantikannya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan mempercayainya. Namun kini, dengan pemahamannya yang lebih dalam, dia mengetahui bahwa inilah sekelompok orang yang mampu menciptakan keajaiban. Ada terlalu banyak titik terang di dalamnya. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Waktu berlalu dengan cepat. Malam akan segera tiba. Qin Feiyang akhirnya membuka matanya dan kelelahan di wajahnya hilang. Fatso berlari ke platform penyempurnaan eliksir dengan penuh semangat dan mengeluarkan ramuan untuk pil darah naga sembilan transformasi. Qin Feiyang berdiri dan mengamatinya satu per satu, mengerutkan kening. Di mana darah naganya? Aku sedang mencarinya. Fatso mengobrak abriktas semestanya dan bergumam, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Hmm. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Tidak dapat menemukannya. Lelucon yang luar biasa. Darah naga adalah ramuan paling penting untuk pil darah naga sembilan transformasi. Bagaimana dia bisa memperbaikinya jika dia tidak dapat menemukannya? Saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Fatso mengerutkan kening dan menatap Qin Feiyang, bertanya, apakah bersamamu? Bukankah kamu yang merawat semua tumbuhan berharga ini? Qin Feiyang berkata dengan marah. Itu benar, tapi aku tidak membawanya. Mungkinkah itu dicuri oleh pencuri? Fatso mengerutkan kening dan sangat cemas. Maling. Mulut Qin Feiyang bergerak-gerak. Jika benar-benar dicuri oleh pencuri, dia pasti mencuri tas semesta Fatso juga. Bagaimana mungkin dia hanya mencuri darah naga? Qin Feiyang berkata, pikirkan baik-baik, apakah ada tempat lain? Ini. 868. Ayo cepat. Desak Qin Feiyang. Di era ini, darah naga sangatlah langka. Sekalipun Anda mempunyai kekuasaan dan pengaruh, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Dan 10 tetes darah naga itu ditukarkan dari Sundahai dengan susah payah. Bagaimana dia bisa kehilangan hal yang begitu penting? Ini semakin tidak bisa diandalkan. Saya tidak ingat. Sesaat kemudian, Fatso memandang Qin Feiyang dengan takut-takut dan menggelengkan kepalanya. Anda. Qin Feiyang hendak menjadi marah, tapi tiba-tiba, dia menyadari ada sedikit ejekan di mata Fatso. Apakah kamu bermain-main denganku? Qin Feiyang terkejut, dan berkata dengan wajah cemberut, beri aku taskiankun, aku akan mencarinya. Saya benar-benar tidak memilikinya. Fatso panik dan buru-buru berkata, berikan padaku. Mata Qin Feiyang menjadi semakin dingin, dan nada suaranya tidak bisa diganggu-gugat. Fatso berkata dengan sedih, mengapa kamu tidak percaya pada Tuan Gendut? Kapan Tuan Gemuk pernah berbohong padamu? Masih berpura-pura. Apakah kamu meminta pemukulan? Wajah Qin Feiyang menjadi gelap, dan dia menamparkan kepala Fatso dan berkata dengan marah, cepat keluarkan. Fatso mengecilkan lehernya dan berkata sambil tersenyum malu, kamu tahu. Kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Apakah kamu cocok menjadi seorang aktor? Qin Feiyang memutar matanya. Namun di dalam hatinya, dia sangat menyetujui kemampuan akting Fatso. Karena pada awalnya dia sangat ketakutan. Karena kemudian, ketika Fatso melihat bahwa dia mempercayainya, dia sedikit terlena dan mengungkapkan kekurangannya. Kalau tidak, dia akan tetap berada dalam kegelapan. Setelah diekspos oleh Qin Feiyang, Fatso terlihat sangat malu dan dengan patuh mengeluarkan botol giyok. Botol giyok itu sangat kecil, seukuran jari kelingking, dan setengahnya berisi darah. Jika kamu melakukan ini lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Qin Feiyang mengambil botol giyok itu dan menatap tajam ke arah Fatso. Kemudian, dia mengeluarkan setetes darah naga dan mengembalikan botol giyok itu ke Fatso. Lalu, dia berjalan ke depan Tung Kupil. Itu hanya lelucon. Serius. Fatso bergumam, terlihat sangat bersalah. Ketika Yan Wei mendengar ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berbalik untuk melihat punggung Qin Feiyang, wajahnya penuh antisipasi. Adapun Qin Feiyang, dia berdiri di depan Tung Kupil. Dia tidak segera membuka Tung Kupil untuk memurnikan pil. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan menenangkan diri. Karena ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil darah naga 9 revolusi, dia tidak bisa gegabuh. Namun, dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Menurut Kitab Suci Pil, kesulitan menyempurnakan pil darah naga 9 revolusi dan pil penciptaan kecil hampir sama. Dengan pengalaman menyempurnakan pil penciptaan kecil, selama dia berhati-hati saat menyempurnakan pil darah naga 9 revolusi, dia seharusnya bisa berhasil pada percobaan pertamanya. Suara mendesing. Beberapa ratus napas berlalu. Qin Feiyang akhirnya membuka matanya. Seluruh tubuh dan pikirannya telah memasuki kondisi hati seperti air tenang. Suara mendesing. Kekuatan mental juga muncul dari atas kepalanya dan bergegas menuju api tulang putih. Saat Qin Feiyang sedang menyempurnakan pil darah naga 9 revolusi, di ruang alkimia pertama pagoda kedua. Seorang pria muda berpakaian hitam berdiri di ruang alkimia, berkonsentrasi pada pemurnian pil. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter dan lurus seperti pohon pinus. Rambut hitamnya seperti air terjun, dan raut wajahnya setajam pisau. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas. Di ruang tunggu ruang alkimia, seorang pemuda berbaju putih mondar-mandir dengan wajah yang sangat muram. It was Wu Yang. Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah. Saya sudah cukup memberi mereka muka dengan mengundang mereka secara pribadi. Beraninya mereka menolak saya. Saudara San, jika aku tidak melampiaskan rasa jijikku, aku akan terus merasa tidak nyaman. Wu Yang berjalan ke pintu ruang alkimia dan menatap pemuda berpakaian hitam itu. Penatua Wu awalnya mengatur agar mereka pergi ke pagoda pertama. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang membuat mereka marah? Pemuda berbaju hitam itu tersenyum tipis saat dia memurnikan pilnya. Namun, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Tetapi dengan melakukan ini, bukankah mereka meremehkan kita? Wu Yang berkata dengan marah. Mereka bahkan tidak peduli dengan Fu Anshan dan imam besar suku Scorpio, apalagi kita. Baiklah, diamlah. Jangan ganggu aku saat aku sedang memurnikan pil. Kata pemuda berbaju hitam. Wu Yang mengerutkan kening dan berjalan ke arah pemuda berpakaian hitam. Dia melihat cairan spiritual yang mengambang di tungku dan bertanya dengan curiga, jenis pil apa yang kamu saring? Kamu akan tahu nanti. Pemuda berbaju hitam itu tersenyum misterius. Sesaat kemudian, pil yang mempesona terbang keluar dari tungku. Pemuda berbaju hitam itu mengulurkan tangan dan meraihnya. Apa? Wu Yang sangat penasaran. Pemuda berbaju hitam membuka telapak tangannya. Ini Wu Yang memandang pil itu dengan ngeri. Pil itu memiliki tiga urat dan berwarna merah darah seolah-olah terbuat dari daging dan darah. Itu juga mengeluarkan bau darah yang sangat kuat. Tidak apa-apa. Pemuda berbaju hitam itu tersenyum. Wu Yang menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, Saudara San, apakah kamu tidak takut kalau penatua penegakan hukum akan tahu bahwa kamu sedang menyempurnakan pil ini? Pemuda berbaju hitam tersenyum tipis dan berkata, Jika kamu tidak mengatakannya, saya tidak akan mengatakannya. Siapa yang akan tahu? Tetapi menara utama memiliki peraturan yang melarang pemurnian pil semacam ini. Jika seseorang mengetahuinya, itu tidak akan semudah diusir dari pil pagoda. Saya khawatir ini akan melibatkan seluruh suku kilin kita. Wu Yang was worried. Jangan khawatir, aku melakukannya secara diam-diam. Tidak akan ada yang tahu. Pemuda berbaju hitam itu tersenyum percaya diri dan melemparkan pil itu ke mulutnya. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Setelah pemuda berbaju hitam meminum pil tersebut, aura yang dipancarkan dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Walaupun tidak jelas, itu memang ada. Apakah kamu melihatnya? Ini hanyalah pil dewa. Selama aku terus meminumnya, tidak akan lama lagi aku bisa melangkah ke alam battle scene. Saat dia berbicara, pemuda berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan keinginan. Saudara San, pil ini memang bagus. Dapat membuat kekuatanmu meningkat pesat, tetapi ini terlalu berbahaya. Kamu harus berpikir dua kali. Wu yang sangat cemas dan mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Mengapa kamu begitu ragu-ragu? Biar ku beritahu, bukan hanya aku yang ingin meminum pil ini. Kamu juga harus meminumnya. Pemuda berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam. Pil ini dimurnikan dari daging dan darah manusia. Jika Anda ingin saya meminumnya, saya tidak bisa melakukannya. Wajah Wu yang memucat saat dia menggelengkan kepalanya. Sampah! Apakah kamu tidak memahami prinsip yang kuat memangsa yang lemah? Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus melakukan apapun. Lagi pula, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Saat aku menerobos ke alam battle scene dan memasuki tempat suci, posisi raja akan kosong. Dan sekarang, ada ribuan orang di sekte perang bintang sembilan di menara kedua kita. Mereka selalu mendambakan posisi raja ini. Dan kamu, kamu hanyalah sekte perang bintang delapan. Jika kamu tidak mengambil jalan pintas lain, kamu tidak akan bisa menerobos ke sekte perang bintang sembilan sebelum aku pergi. Pikirkanlah, dengan budidaya sekte perang bintang delapan, bagaimana kamu bisa bersaing dengan mereka untuk posisi raja. Kata pemuda berbaju hitam. Ini, Wu yang hesitated. Saudaraku, meskipun kita bukan saudara-saudara, kita semua berasal dari suku Kilin. Kamu harus jelas bahwa aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Kamu juga harus tahu bahwa masing-masing dari sepuluh suku besar kita memiliki dua raja di menara utama. Jika kamu tidak menjadi raja menara kedua setelah aku pergi, maka keseimbangan ini akan rusak. Pada saat itu, murid suku Kilin kita pasti akan ditindas oleh orang-orang dari suku lain. Oleh karena itu, posisi raja menara kedua haruslah seseorang dari suku Kilinku. Apakah kamu mengerti? Pemuda berbaju hitam itu berkata dengan maksud yang dalam. Wu yang mengerutkan kening dan bertanya, lalu kapan kamu mulai memurnikan pil obat semacam ini? Tiga tahun yang lalu. Kata pemuda berbaju hitam. Sudah lama. Wu yang kaget. Pemuda berbaju hitam itu tertawa, tidak ada yang menemukan saya selama tiga tahun penuh. Apakah saya melakukannya secara diam-diam? Ya. Wu yang mengangguk dan bertanya lagi, lalu kemana biasanya kamu pergi mencari mangsa? Saya pasti tidak bisa berada di kota ilahi, apalagi di menara utama. Saya selalu pergi ke luar kota untuk mencari mangsa. Simpan saja hatimu di perutmu. Ada banyak orang di kerajaan ilahi pusat kita. Ada banyak orang yang meninggal setiap hari. Tidak ada yang peduli. Pemuda berbaju hitam itu tersenyum tipis. Wu yang menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, oke, saya akan mendengarkanmu. Itu benar. Pemuda berbaju hitam itu tertawa dan sangat senang. Wu yang mengusap kepalanya dan tersenyum. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di matanya, dan dia berkata, jika saya memiliki kesempatan, saya akan menyempurnakan leluhurmu dan Kindaye. Dua bajingan itu menjadi pil. Jangan khawatir. Apapun mungkin. Ayo pergi. Kita akan pergi ke luar kota untuk mencari mangsa sekarang. Pemuda berpakaian hitam menepuk bahu Wu yang dan kemudian membuka portal. Keduanya berjalan masuk satu demi satu. Dan pemuda berkulit hitam ini tidak lain adalah Raja Menara Kedua, Wu San. Menara pertama. Ruang Alkimia nomor 10. Qin Fei yang telah mencapai langkah paling penting dalam menyempurnakan pil darah naga sembilan transformasi. Fusi cairan spiritual. Dan dari awal sampai akhir, Faso dan Yan Wei tidak mengucapkan sepatah katapun. Bahkan nafas mereka sengaja diturunkan ke level terendah, karena takut mengganggu Qin Fei yang. Ditungku Alkimia, di bawah kendali kekuatan mental Qin Fei yang, tetesan cairan spiritual terus menyatu. Semuanya berjalan lancar. Tetapi ketika semua cairan spiritual akan berhasil menyatu, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Pada saat itu, cairan spiritual ditungku Alkimia berantakan. Ledakan. Saat berikutnya, terjadi ledakan keras di ruang Alkimia. Asap tebal membubung dan seketika menutupi seluruh ruangan. Bajingan itu. Raungan marah Qin Fei yang juga terdengar di ruang Alkimia. Suara mendesing. Dua sosok bergegas keluar dari ruang Alkimia dan berdiri di luar ruang tunggu. Itu adalah Faso dan Yan Wei. Keduanya juga tertutup debu saat ini, namun kemarahan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Gedebuk. Ditemani serangkaian langkah kaki, Qin Fei yang juga keluar dari ruang Alkimia. Pakaian di tubuhnya menjadi compang kemping dan compang kemping. Rambutnya juga berantakan. Wajahnya tertutup abu hitam. Dia tampak lebih sengsara dibandingkan Yan Wei dan Faso. Dengan wajah muram, dia berjalan ke pintu ruang Alkimia dan membuka pintu batu. Dia melihat Mu Qing berdiri di depan pintu. Eh. Melihat penampilan Qin Fei yang saat ini, Mu Qing tercengang. Haha. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu benar-benar berakhir seperti ini. Ini terlalu lucu. Jangan bergerak. Aku ingin merekam penampilanmu saat ini dan memberikannya kepada teman baikmu untuk dinikmati. Haha. Mengikuti dengan cermat. Mu Qing memegangi perutnya dan tertawa. Dia bergoyang maju mundur dan air mata keluar. Ekspresi Qin Fei yang menjadi semakin suram. Apalagi tatapannya, seolah ingin memakan seseorang. Sesaat kemudian, melihat Qin Fei yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, Mu Qing juga merasa bosan. Dia berhenti mengolok-oloknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Kamu masih berani bertanya ada apa? Tidak ada ketegangan. Qin Fei yang sangat marah. Dia menyeret Mu Qing ke ruang alkimia dan menutup pintu batu dengan keras. Pukul dia, aku akan bertanggung jawab jika dia mati. Berikutnya. 869. Apa yang sedang terjadi? Satu demi satu, para murid keluar dan melihat ke ruang alkimia Qin Fei yang dengan curiga. Apa yang salah? Mo Feng juga membuka pintu batu dan berjalan keluar. Dia memandang murid-murid di sekitarnya dan bertanya. Aku tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala. Mo Feng, saat kedua orang ini tiba, mereka menyebabkan keributan di menara pertama. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu harus bersusah payah menjemput mereka. Ya, bukankah lebih baik membiarkan mereka pergi ke menara kedua? Dua pemuda berbaju putih berkata dengan tidak senang. Mo Feng melirik mereka berdua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah pengaturan kakak senior PEI. Jika kalian tidak yakin, kalian bisa langsung mencarinya. Kami tidak yakin. Ruang alkimia teratas selalu ditempati oleh mereka yang mampu. Kemampuan apa yang dimiliki keduanya? Itu benar. Jika kekuatan mental mereka lebih kuat dari kami, kami tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi menurut pertanyaan kami, mereka hanya memiliki kekuatan mental tingkat 10, sedangkan kami memiliki kekuatan mental tingkat 13. Saya ingin bertanya, mengapa kita harus memberi mereka ruang alkimia 9 dan 10? Kedua pemuda berbaju putih itu berkata dengan marah. Mereka adalah pemilik asli kamar nomor 9 dan 10. Beberapa waktu yang lalu, PEIYI meminta Mo Feng untuk mencari mereka dan meminta mereka memberikan ruang alkimia kepada Qin Fei Yang dan Mo Feng. Karena status PEIYI di menara pertama, mereka tidak berani untuk tidak patuh, tetapi mereka selalu merasa tidak bahagia. Terutama ketika mereka mendengar bahwa kekuatan mental Qin Fei Yang dan Mo Feng hanya berada di level 10, yang mana bahkan lebih buruk dari mereka. Kebencian di hati mereka semakin kuat. Mo Feng menilai mereka berdua dengan ekspresi yang sangat dingin. Dan kedua pemuda berkulit putih itu lebih kuat dari Mo Feng. Sekte Perang Bintang 9. Tapi menghadapi Mo Feng saat ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Tiba-tiba, mata Mo Feng berbinar dan berkata, jika kalian benar-benar tidak senang, kalian bisa menantang mereka. Benar-benar. Kamu tidak akan peduli. Kedua pemuda berbaju putih itu tertegun dan buru-buru bertanya. Saya tidak peduli. Tapi sebelumnya, Anda tidak bisa menggunakan metode tercelah. Mereka harus mengambil inisiatif untuk menerima tantangan Anda. Kata Mo Feng. Kedua pemuda berbaju putih itu sangat gembira dan tidak sabar untuk menuju ke ruang alkimia ke-10. Dia pikir, dengan kekuatan spiritual level 13, bukankah mudah bagi mereka untuk menghadapi dua praktisi kekuatan spiritual level 10? Dong. Mereka berdua berjalan ke pintu dan mengetuk dengan keras. Di dalam ruang pemurnian pil, Fatso memukuli Mo King. Adapun Mo King, matanya sudah bengkak, dan seluruh tubuhnya penuh luka. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Namun, hingga saat ini, dia masih belum tahu mengapa Kinfei yang ingin menghajarnya. Tunggu sebentar. Mendengar ketukan di pintu, Kinfei yang menatap Mo King tanpa ekspresi. Lalu, dia melihat ke arah Fatso dan mengatakan sesuatu. Dia berbalik dan berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Kedua pemuda berpakaian putih itu segera memasuki garis pandangnya. Apa masalahnya? Kinfei yang menatap mereka berdua dengan dingin. Keduanya menjulurkan kepala dan melihat ke belakang Kinfei yang. Mereka ingin melihat apa yang sedang terjadi. Namun, Kinfei yang memblokir pintu sehingga mereka tidak dapat melihat apapun. Kinfei yang mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ada masalah? Ya, kami ingin bersaing denganmu dalam bidang alkimia. Jika kami menang, Anda harus mengembalikan ruang pemurnian pil kepada kami. Jika kami kalah, kami tidak akan mengganggumu lagi. Kata mereka berdua. Bersaing dalam alkimia. Kinfei yang membeku karena terkejut. Dia melihat melewati mereka berdua dan kebetulan melihat Mo Feng berdiri di koridor seberang. Ruang alkimia nomor 9 dan 10 dulunya milik mereka. Kaka senior Pei Yi meminta mereka untuk memberikannya kepadamu. Sekarang, mereka ingin menantangmu untuk mengambil kembali ruang alkimia. Tentu saja, kamu bisa menolak. Mo Feng diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Kinfei yang. Kinfei yang tiba-tiba tercerahkan. Ada satu hal lagi yang menurutku perlu diberitahukan kepadamu. Sebenarnya, mereka hanya berpura-pura ingin mengambil kembali ruang alkimia. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk mengincarmu dan mempermalukanmu. Karena mereka juga dari suku Skorpion. Mo Feng berkata lagi, juga diam-diam mengirimkan suaranya. Suku kalah jengking. Mata Kinfei yang berkilat dingin saat dia melihat kedua pemuda berbaju putih. Jika kamu masih laki-laki, jangan mundur dan terima tantangan kami secara terbuka. Tentu saja, jika kamu menolak, kami tidak dapat melakukan apapun padamu. Namun, mulai sekarang, semua orang di Pilpagoda akan tahu bahwa kamu adalah seorang banci yang tidak berdaya. Kedua pemuda berbaju putih itu mencibir. Mencoba memprovokasiku. Betapa kekanak-kanakan. Kinfei yang mencibir dalam hati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengayunkan tangannya dan menutup pintu batu itu dengan keras. Kedua pemuda berpakaian putih itu membeku dan berdiri di depan pintu batu, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Mereka mengira setelah diprovokasi oleh mereka, Kinfei yang pasti akan menerima tantangan mereka. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan mengabaikan mereka sama sekali. Mereka merasa bahwa di mata pihak lain, mereka seperti dua badut yang sedang bermain-main. Bajingan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memiliki ruang alkimiano? Sepuluh. Jika kamu masih laki-laki, keluarlah dan terima tantangan kami. Jangan seperti kura-kura, bersembunyi di dalam. Saat berikutnya, mereka berdua menjadi marah karena dipermalukan dan mengutup di koridor seperti tikus. Bodoh. Mo Feng menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk memasuki ruang alkimiano. Tiga tanpa menoleh ke belakang. Nyatanya, dia juga ingin Kinfei yang menerima tantangan itu. Ini karena dia curiga bahwa kekuatan spiritual peringkat 10 Kinfei yang mungkin juga hanya ilusi. Dan dia juga memiliki tujuan untuk memberitahu Kinfei yang identitas sebenarnya dari dua pemuda berkulit putih. Menurut pendapatnya, suku kalajengking dan Kinfei yang memiliki dendam yang mendalam, dan kedua belah pihak pasti akan berselisih. Dan ketika Kinfei yang mengetahui bahwa keduanya berasal dari suku kalajengking, dia pasti akan menerima tantangan tersebut. Namun, dia tidak menyangka Kinfei yang tidak akan mengikuti aturan sama sekali dan langsung menolak. Kedua pemuda berbaju putih itu masih mengumpat dan mengumpat, sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Dan murid-murid lainnya juga berdiskusi dengan tidak hati-hati. Beberapa orang mengatakan bahwa Kinfei yang tidak punya nyali. Ada juga yang mengatakan bahwa Kinfei yang adalah orang yang mengandalkan Liu Xingfeng untuk memasuki pagoda utama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia adalah sampah yang tidak berguna sejak awal. Tapi Kinfei yang tidak mau repot-repot memperhatikan hal ini. Karena dengan temperamennya saat ini, kata-kata tersebut tidak bisa lagi menimbulkan gelombang di hatinya. Di ruang alkimia, siapa yang menantangmu? Tanya Fatso. Orang-orang dari suku Kalajengking. Kinfei yang menanggapi dengan acuh tak acuh dan menatap Mu Xing yang terbaring di tanah. Sudah ku bilang, jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, aku belum selesai denganmu. Mu Xing mengertakkan gigi dan menatapnya. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat wajahnya berubah. Mata Kinfei yang bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata, terus pukul dia. Oke. Fatso tersenyum, menggosok tangannya, dan berjalan menuju Mu Xing. Melihat ini, Mu Xing mengecilkan lehernya dan dengan cepat melambaikan tangannya, jangan, 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 ayo kita bicara. Fatso berkata sambil tersenyum licik, kalau begitu, tahukah kamu bahwa kamu salah? Aku salah, aku salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Mu Xing mengangguk berulang kali, tapi tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan marah, itu tidak benar, kesalahan apa yang saya lakukan. Lihatlah ruang alkimia. Kata Fatso. Mu Xing menoleh untuk melihat. Dinding ruang alkimia terbuat dari bahan transparan, sehingga situasi di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Baru sekarang Mu Xing menyadari bahwa ruang alkimia diselimuti asap hitam, dan udara dipenuhi dengan bau terbakar. Apakah tungkunya meledak? Dia sedikit terkejut, dan kemarahan di hatinya juga membara. Dia memandang Kinfei yang dan berteriak, Tungkumu meledak, apa hubungannya denganku? Mengapa kamu memukulku? Jika bukan karena kamu tiba-tiba mengetuk pintu, apakah tungku akan meledak? Biarku beritahu padamu, kali ini bos sedang menyempurnakan obat mujarab yang sangat menantang surga. Bahkan keluargamumu tidak mampu membelinya. Kata Fatso dengan marah. Huh. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mampu dibeli oleh keluargamu. Katakan padaku, obat mujarab apa, aku akan memberimu kompensasi 10 kali lipat. Kata Mu Xing. Fatso mencibir, kalau begitu dengarkan baik-baik, sembilan. Diam. Tapi sebelum Fatso mengatakannya, Kinfei yang tiba-tiba berteriak. Fatso tertegun dan segera menutup mulutnya, dan dia merasa beruntung di dalam hatinya. Jika Kinfei yang tidak menghentikannya tepat waktu, dia akan membocorkan rahasianya. Hmm. Mu Xing melirik keduanya, matanya penuh keterkejutan. Ramuan macam apa yang sebenarnya membuat Kinfei yang begitu waspada? Pergi dan keluarkan Fire Phoenix Cauldron. Kinfei yang berjalan ke kursi dan duduk di atasnya, kemarahan di wajahnya belum hilang. Oke. Fatso berlari mendekat, mendorong pintu ruang alkimia, dan segera berlari keluar dengan Fire Phoenix Cauldron. Tetapi pada saat ini, Fire Phoenix Cauldron tidak memiliki cahaya sedikitpun, dan terlihat sangat redup. Fatso meletakkan Fire Phoenix Cauldron di tanah. Kinfei yang melihat dengan hati-hati sejenak dan menemukan ada celah yang sangat kecil di suatu tempat di Fire Phoenix Cauldron. Dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia tidak hanya kehilangan sembilan transformasi darah naga elixir, tapi dia juga menyanyiakan tungku ramuan kelas enam. Kerugian ini terlalu besar. Fatso juga memperhatikan retakan itu, menoleh dan menatap Muking dengan murung, dan berkata, Katakan padaku, bagaimana kamu akan memberi kompensasi kepada kami atas kerugian tersebut. Sudah ku bilang, jangan melangkah terlalu jauh. Ya. Aku mengganggu alkimiamu dan menyebabkan kualimu meledak. Ini salahku, tapi kamu juga memukuliku. Lihat aku sekarang, sudah cukup baik aku tidak menyelesaikan masalah denganmu, tapi kamu masih ingin meminta kompensasi padaku. Beraninya kamu memintanya. Muking mencibir. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, terus pukul dia. Jangan. Saya akan memberikan kompensasi, saya akan memberikan kompensasi. Wajah Muking menjadi pucat, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Dia akan menanganinya terlebih dahulu. Qin Fei yang tersenyum bangga dan berkata, saya tidak serakah. Kompensasi saya dengan tungku ramuan kelas 6 dan api ramuan kelas 6, dan saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Apa? Api ramuan kelas 6. Wajah Muking menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, apakah menurutmu ramuan api kelas 6 adalah kubis yang dapat ditemukan di mana-mana. Api obat mujarab kelas 6 memang langka, tapi bagi tuan muda sepertimu, itu seharusnya tidak langka. Jika aku tidak salah, kamu harus membawanya sekarang. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Fatso menggosok tangannya dan tertawa, jika kamu tidak memberikannya kepada kami, kamu tahu konsekuensinya. Jangan gunakan identitasmu sebagai tuan muda keluargamu untuk mengancam kami. Percuma. Muking merasa lemah. Identitasnya sebagai tuan muda keluargamu sudah cukup untuk menghalangi orang lain, tetapi bagi Qin Fei yang dan kelompoknya, itu sama sekali tidak berguna. Salahkan nasib burukku. Aku akan memberikannya padamu. Dia menghela nafas tanpa daya, mengeluarkan kotak giyok, dan melemparkannya ke Qin Fei yang. Qin Fei yang menangkapnya di tangannya, membukanya, dan melihat nyala api yang indah tergeletak dengan tenang di dalam kotak. 870. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan semangat juangnya melonjak, langsung menghapus kontrak darah api obat mujarab. Tubuh Muking gemetar, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Menempatkan kembali api ramuan ke dalam kotak giyok, Qin Fei yang memandang Muking dan berkata, di mana tungkunya? Tungku yang diberikan Mo Feng kepadaku masih ada di ruang alkimia. Ambil sendiri. Muking menyeka darah dari sudut mulutnya, mengertakkan gigi dan menatap Qin Fei yang. Bajingan ini hanyalah seorang bandit. Jangan lihat aku seperti itu. Karena meskipun kamu memberi kompensasi kepadaku dengan api ramuan kelas 6, kamu tidak dapat mengganti kerugianku. Hei, jangan bilang aku menindasmu. Ini ramuan penyembuh untukmu. Cepat pulih. Qin Fei yang mengeluarkan ramuan penyembuh dengan 6 pembuluh darah dan melemparkannya ke Muking. Ah! Kamu sudah bisa memperbaiki 6 pembuluh darah. Muking melihat ramuan penyembuh dengan kaget. Bagaimana itu? Apakah kamu sangat mengagumi bosku? Kata Fatso sambil tersenyum licik. Huh! Muking dengan jijik mengangkat jari tengahnya, mengambil ramuan penyembuh, bangkit dan merapikan pakaiannya. Dia memandang Qin Fei yang dan bertanya, apakah kamu sudah selesai? Qin Fei yang berkata, apakah kamu siap untuk pergi ke suku Kalajengking? Bagaimana menurutmu? Saya dengan baik hati meminta Anda untuk pergi ke suku Kalajengking, tetapi Anda memukuli saya tanpa berkata apa-apa. Biar saya beritahu, ini pasti belum berakhir. Muking mendengus dingin. Kapanpun. Qin Fei yang mencibir dan berkata, saya akan membuat ramuan lain, keluar dan tunggu saya. Jantung Muking berdetak kencang, dan dia berkata dengan wajah sedih, kamu memukuliku. Mengapa kamu tidak membiarkan aku melihatnya? Keluar. Mata Qin Fei yang menjadi dingin. Baik, kamu menang. Muking menatap tajam ke arah Fatso, melambaikan lengan bajunya, dan pergi dengan marah. Huh, sayang sekali. Setelah Muking pergi, Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam dan masuk ke ruang alkimia lagi. Kemudian, dengan lambayan tangannya, hembusan angin bertiup di area tersebut, menyapu semua asap hitam dan bergegas keluar dari ruang alkimia. Berikutnya. Fatso berlari dan menutup pintu batu. Adapun dua pemuda berpakaian putih, setelah mengumpat di luar beberapa saat, mereka mungkin merasa bosan dan pergi. Yanwei berdiri di depan pintu ruang alkimia dan bertanya, apakah kamu ingin kami berjaga di luar? Kamu tidak bisa muncul di menara utama. Kalau tidak, kamu akan diselidiki. Fatso, beri aku ramuannya. Kata Qin Fei yang. Fatso segera berlari ke ruang alkimia dan mengeluarkan satu set bahan untuk pil darah naga sembilan revolusi. Qin Fei yang juga mengeluarkan kuali matahari terik dan meletakkannya di platform pemurnian pil. Dia menutup matanya dan berkonsentrasi. Beberapa ratus napas berlalu. Dia perlahan membuka matanya. Tidak ada pikiran yang mengganggu di matanya yang jernih. Segera setelah. Dia mengerahkan kekuatan mentalnya dan sekali lagi membuka tungku untuk memurnikan pil. Dengan pengalaman pemurnian untuk pertama kalinya, Qin Fei yang sudah akrab dengan suhu berbagai ramuan obat. Seluruh proses berjalan sangat lancar tanpa ada kecelakaan. Lebih dari 500 napas berlalu. Semua cairan roh akhirnya dimurnikan. Langkah selanjutnya adalah menggabungkannya. Tolong jangan biarkan siapapun mengetuk pintu lagi. Fatso diam-diam berdoa. Hati Yanwei juga berdebar kencang. Leluhurmu, jangan jadi kura-kura. Keluar dari sini. Biar saya beritahu Anda, jika Anda tidak menerima tantangan kami, kami akan mencari Anda sesekali, sehingga Anda tidak akan bisa berkultivasi dengan damai. Apa yang dia takuti datang? Suara arogan kedua pemuda berpakaian putih terdengar dari luar lagi. Berengsek. Ekspresi Fatso dan Yanwei berubah saat mereka buru-buru melihat ke arah Qin Fei yang... Hmm. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Qin Fei yang tidak terpengaruh. Apa yang sedang terjadi? Keduanya saling memandang. Seratus napas berlalu. Suara mendesing. Cahaya ilahi berwarna darah tiba-tiba terbang keluar dari kuali matahari terik. Qin Fei yang mengulurkan tangan dan meraihnya. Berhasil. Fatso dan Yanwei saling berpandangan dan buru-buru berlari ke sisi Qin Fei yang... ...menatap tangan Qin Fei yang terkepal rat. Qin Fei yang memandang mereka berdua dan perlahan membuka telapak tangannya. Ramuan darah naga sembilan revolusi segera memasuki pandangan mereka. Ramuan darah naga sembilan revolusi memiliki ukuran yang mirip dengan ramuan lainnya. Warnanya merah darah tetapi tidak memiliki aura berdarah sedikitpun. Itu seperti permata darah, memancarkan kilau kabur. Aroma obat yang kaya memenuhi setiap sudut ruang pemurnian ramuan. Terlebih lagi, ramuan ini bahkan membawa kekuatan naga yang lemah. Hal yang paling menarik perhatian adalah enam pola ramuan. Itu seperti enam lingkaran cahaya malaikat yang mengelilingi ramuan itu dengan cara yang mempesona. Bos, kenapa saya tidak mencobanya dulu dan lihat seberapa efektifnya? Mata Fatso berbinar dan dia meneteskan air liur. Dia tidak bercanda. Itu karena Battle Masters dan Battle Suggest dapat mengkonsumsi sembilan revolusi Dragon Blood Elixir. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Dengan kecepatan kultivasi Anda saat ini, Anda tidak perlu bergantung pada ramuan darah naga sembilan revolusi untuk meningkatkan kultivasi Anda. Mari kita bicarakan hal ini setelah kamu menerobos ke alam Battle Saint. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya dan langsung menyerahkan ramuan darah naga sembilan revolusi kepada Yan Wei. Yan Wei mengambil ramuan itu dan berkata, Sekarang, bisakah kamu memberitahuku apa gunanya ramuan ini? Efek dari ramuan darah naga sembilan revolusi adalah meningkatkan budidaya master pertempuran dan orang suci pertempuran. Dengan kata lain, selama kamu mengkonsumsinya, kamu bisa langsung menerobos ke alam pertempuran Saint Bintang Sembilan. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum tipis. Apa? Yan Wei tercengang. Sebenarnya ada obat mujarab di dunia ini. Namun, berhasil tidaknya kamu menerobos pada akhirnya tergantung pada keberuntunganmu. Karena ramuan darah naga sembilan revolusi dengan enam pola ramuan hanya memiliki peluang enam puluh persen. Qin Fei yang berkata lagi. Peluang enam puluh persen sudah sangat tinggi. Yan Wei bergumam. Mari kita coba. Berusahalah sebaik mungkin untuk berhasil dalam sekali jalan, agar tidak menyanyiakan ramuan darah naga sembilan revolusi lagi. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membawa Yan Wei dan Fatso ke dalam kastil. Jika dia benar-benar berhasil, aura Saint Perang Bintang Sembilan akan membuat semua orang di menara pertama terkejut. Oleh karena itu, menerobos ke dalam kastil adalah yang paling aman. Yan Wei melihat ramuan darah naga sembilan revolusi, menarik nafas dalam-dalam, segera memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu duduk bersilah. Itu adalah ramuan kecil, tapi mengandung energi yang sangat mengejutkan. Yan Wei merasakannya dengan sangat jelas. Saat ramuan darah naga sembilan revolusi meleleh, energinya seperti semburan binatang buas, dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tubuhnya. Lima jeroan, enam isi perut, empat anggota badan, dan ratusan tulangnya bergetar karena pengaruh energi. Dia merasa tubuhnya akan meledak. Pada saat yang sama, dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap sel di tubuhnya, setiap inci daging dan darahnya, secara bertahap berubah di bawah penyempurnaan energi. Waktu berlalu nafas demi nafas. Pori-pori Yan Wei perlahan mengeluarkan zat hitam, mengeluarkan bau busuk. Inilah kotoran dalam daging dan darahnya. Tubuh fisiknya lebih murni dari sebelumnya. Semangat dan jiwanya juga meningkat selangkah demi selangkah. Dan auranya juga semakin kuat. Sepertinya dia bisa berhasil pada percobaan pertamanya. Tolong bergumam. Terakhir kali. Ketika elang salju bersayap ganda membuka gerbang potensi tingkat ke-6, ramuan penciptaan kecil yang hanya memiliki lima urat ramuan berhasil dibuka. Dan sekarang, ramuan darah naga sembilan revolusi yang diminum Yan Wei memiliki enam urat ramuan, tidak ada alasan baginya untuk gagal. Selusin napas berlalu. Aura Yan Wei telah naik ke puncak seorang malaikat pertempuran bintang delapan, setengah langkah lagi untuk menjadi santo pertempuran bintang sembilan. Tapi saat ini, auranya yang melonjak tiba-tiba melambat. Kelopak mata Qin Fei yang bergerak-gerak. Apakah ini pertanda kegagalan? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah energi dari ramuan darah naga sembilan revolusi tidak cukup? Fatso mau tidak mau merasa gugup. Yan Tua, lakukan yang terbaik. Ya, jangan menyerah. Meski agak lambat, auramu masih meningkat, masih ada peluang. Wolfking dan binatang buas lainnya juga mulai menyemangatinya. Ya, ramuan untuk ramuan darah naga sembilan revolusi sangat sulit ditemukan, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus berhasil. Yan Wei meraung dalam hatinya, tangannya terkepal erat. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menghentikan penurunan auranya. Qin Fei yang mengerutkan kening dan dengan tegas meminta Fatso satu set ramuan herbal untuk ramuan darah naga sembilan revolusi. Dia meninggalkan kastil kuno dan mulai menyempurnakan ramuan itu lagi. Penyempurnaan ketiga bahkan lebih mulus daripada penyempurnaan kedua. Dalam waktu kurang dari 200 napas. Dia muncul lagi di kastil kuno. Dan pada saat ini, Yan Wei sudah berhenti menerobos, aura di sekujur tubuhnya juga telah turun ke level semula. Dia duduk lesu di tanah, wajahnya penuh kekecewaan dan frustrasi. Fatso dan yang lainnya berada di sampingnya mencoba membujuknya dengan suara rendah. Jelas sekali dia telah gagal. Qin Fei yang berjalan di depan Yan Wei dan tertawa, ini awalnya masalah keberuntungan, tidak ada yang perlu membuat depresi. Lanjutkan. Ini. Yan Wei mengangkat kepalanya dan melihat ramuan darah naga sembilan revolusi di tangan Qin Fei yang. Hatinya dipenuhi hasrat, tapi di saat yang sama, dia juga sangat gugup. Dia takut gagal lagi. Karena saya sudah mengambil langkah ini, saya harus melanjutkan. Saya tidak bisa menyianyikannya dengan sia-sia, bukan. Jangan terlalu terbebani. Meski kali ini aku gagal, aku masih punya tujuh set bahan obat. Saya tidak percaya bahwa sepuluh set bahan obat tidak akan dapat membantu Anda berhasil menerobos. Kata Qin Fei yang, amarahnya yang keras kepala meningkat. Bahkan jika dia harus menggunakan semua bahan obat hari ini, dia masih akan mengirim Yan Wei ke sekte perang sembilan bintang. Mendengar kata-kata ini dan melihat ekspresi tulus Qin Fei yang, Yan Wei sangat tersentuh. Terima kasih. Dia perlahan mengangkat lengannya dan mengambil ramuan darah naga sembilan revolusi dari tangan Qin Fei yang. Saat ini, bahkan jika ada ribuan kata, itu tidak akan bisa mengungkapkan rasa terima kasih di hatinya kepada Qin Fei yang. Dia hanya bisa membalas pemuda di depannya dengan sekuat tenaga. Kekecewaan dan frustasi di matanya akhirnya hilang, digantikan oleh kemauan yang kuat. Tanpa ragu sedikit pun, dia menelan ramuan darah naga sembilan revolusi. Energi agung sekali lagi meledak di tubuhnya, seperti gelombang kemarahan, melonjak ke setiap bagian tubuhnya. Ledakan. Auranya sekali lagi melonjak. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, ia sekali lagi melonjak ke puncak alam suci perang bintang delapan. Namun, situasi sebelumnya terjadi lagi. Fatsou dan yang lainnya cemas. Tapi yang paling cemas tetaplah Yan Wei. Saya ingin sukses. Saya tidak bisa mengecewakan harapan Qin Fei Yang. Istirahatlah untukku. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan tiba-tiba meraung, giginya terlihat dan matanya pecah-pecah. Ledakan. Saat berikutnya, aura yang berangsur-angsur menurun sekali lagi keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Saat ini, rambut dan pakaian hitamnya berkibar, tanpa terasa memancarkan kekuatan menindas yang mengejutkan. Aura itu melonjak dalam garis lurus. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan tumpul di tubuhnya. Belenggu itu akhirnya putus. Auranya akhirnya meningkat menjadi Santo Perang Sembilan Bintang. Kesuksesan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.